Lanjutan NSHBA Season 187, Selamat Menikmati Bab 1861, Pertemuan Long Chen memandangi Cu Yao yang tersenyum dan lembut. Dia merentangkan tangannya, memeluknya. Saya merindukanmu. Petik 2. Kamu seharusnya mengatakan kamu merindukan kami semua. Anda tidak bisa begitu saja merindukan saya. Cu Yao juga memegang erat Long Chen. Aku merindukan kalian semua, tapi aku sangat merindukanmu. Long Chen tersenyum. Hef, kamu paling ahli dalam menipu orang lain. Sekarang, kita harus bergegas dan mengumpulkan harta karun. Daerah ini memiliki ladang obat di luar dan hutan buah di dalam. Ada banyak sekali jenis buah yang berharga. Saya sudah mendapatkan tujuh dari mereka. Perjalanan ke dunia yin yang ini tidak sia-sia. Cu Yao, senang saat dia menunjukkan Long Chen hasil panennya. Sialan, Silek Vig, Dark Knight Crabapple, dan Soul Nourishing Star Peach. Long Chen sangat terkejut. Mereka semua tak ternilai harganya. Bahkan jika dimakan langsung tanpa diolah menjadi pil, efeknya luar biasa. Secara khusus, persik bintang bergizi jiwa itu adalah tingkat atas. Itu dapat terus-menerus memelihara jiwa dan meningkatkan kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Itu juga bisa menyembuhkan kerusakan jiwa. Di sini, semuanya untukmu. Cu Yao menyerahkan semuanya ke Long Chen. Pohon-pohon ini belum juga mekar apalagi berbuah. Namun, Cu Yao tahu Long Chen memiliki cara untuk membuat mereka tumbuh dengan cepat. Hanya saja dia tidak tahu tentang keberadaan Primal Chaos Bed. Bukan karena Long Chen tidak mempercayai mereka, tetapi dia takut menginfeksi mereka dengan karma mengetahui hal ini. Bagaimanapun, mereka tahu dia memiliki kemampuan, dan itu sudah cukup. Long Chen segera menanamnya di ruang Primal Chaos. Di mana Ruan? Tanya Long Chen. Dia pergi untuk mengusir orang yang menjengkelkan itu. Beberapa orang dari Blood Kill Hall ada di sini, jadi dia harus menahannya saat aku mencari harta karun, kata Cu Yao. Apakah dia sangat kuat? Beritahu Ruan bahwa kita bisa pergi membantu melenyapkannya, kata Long Chen. Huff, dia akan memotong orang yang berani menggertak wanitanya sampai berkeping-keping. Tidak dibutuhkan. Petik 2 Tiba-tiba, ruang bergetar, dan Liu Ruan yang sedingin es muncul di depan mereka berdua. Orang itu akhirnya kehilangan kesabaran dan pergi. Kita bisa mencari harta karun dengan damai. Liu Ruan menatap Long Chen, wajahnya sedingin es seperti biasanya, masih belum memaafkannya untuk bagaimana dia telah menekannya sebelumnya. Apakah dia sangat kuat? Tanya Long Chen. Cu Yao melihat Liu Ruan mengabaikannya, dan untuk menghindari kecanggungan, dia segera berkata, orang itu sangat kuat. Yang paling kuat dari semuanya adalah seni gerakan supernatural dan seni pembunuhannya. Kami tidak punya cara untuk mengalahkannya. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah menyerangnya dari semua sisi tanpa meninggalkan satu celah pun dan bertahan dari upaya pembunuhannya. Namun, tidak ada cara untuk mengalahkannya seperti itu, jadi Ruan tetap tinggal untuk menahannya. Petik 2 Liu Ruan menambahkan, dia bahkan lebih kuat dari yang kita harapkan. Sebenarnya, dia belum menggunakan 50% dari kekuatannya. Dia tidak bisa menemukan kelemahan yang bisa dia manfaatkan, jadi dia tidak berusaha mati-matian. Dia akhirnya kehilangan kesabaran dan memutuskan bahwa itu tidak sepadan. Petik 2 Long Chen mengangguk. Pembunuh mengandalkan peluang. Mereka menginginkan keuntungan terbesar dengan harga terkecil. Jika mereka mengandalkan kekuatan untuk menang, maka mereka tidak akan menjadi pembunuh. Tampaknya semua jenius surgawi puncak dari benua surga bela diri telah berkumpul di dunia Yin yang kali ini. Semua elit dari berbagai kekuatan telah datang. True Immortal Jiao Qi, Xie Luo, Di Feng, Ming Jie, 4 Fate Princes, dan bahkan ahli top dari Blood Kill Hall semuanya telah datang. Ini hanya orang-orang yang dia kenal. Siapa yang tahu berapa banyak sosok tak bernama datang yang akan muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Kekuatan benua surga bela diri semuanya memiliki kartu truth mereka sendiri. Mereka biasanya tidak akan mengekspos mereka untuk apa-apa, tetapi pembukaan dunia Yin yang ini pasti sangat menarik, cukup bagi kekuatan itu untuk menunjukkan kartu truth yang telah mereka sembunyikan. Long Chen, Apakah Anda bertemu dengan ahli yang kuat? Tanya Chu Yao. Ya, Saya bertemu beberapa. Long Chen memberikan narasi sederhana pertemuannya dengan True Immortal Jiao Qi, Xie Luo, Ming Jie, dan yang lainnya. Dia juga memberitahunya tentang apa yang telah diekspos Luo Tianji dari Pulau Takdir Surgawi kepadanya sehingga dia akan berhati-hati. Pada saat yang sama, Long Chen berusaha untuk meningkatkan retribusi karma untuk Pulau Takdir Surgawi. Li Tian Xuan mengatakan bahwa Pulau Nasib Surgawi tidak dapat menghitung apapun tentang dia. Jika dia memberitahu Chu Yao tentang takdir pangeran, secara logis, itu seharusnya menginfeksi dia dengan sedikit karmanya sendiri, meningkatkan kesulitan dan konsekuensi dari mencoba menghitung apapun tentang dia. Ruyan, kamu bilang kamu merasakan semacam panggilan. Sudahkah kamu menemukannya? Tanya Long Chen. Karena perasaan itulah kami datang ke sini. Namun, setelah sampai di sini, perasaan itu lenyap. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini. Kami akan maju berdampingan saat mencari. Aku akan mengambil tengah, dan kalian berdua di sisi. Kami harus berada dalam jarak 100 mil satu sama lain sehingga kami dapat memberikan bantuan jika seseorang menemukan ikan besar. Kamu mengerti, kan? Kata Long Chen dengan senyum jahat. Saya mengerti. Liu Ruyan sudah terbang. Chu Yao tidak bisa menahan senyum. Mengedipkan mata pada Long Chen, dia juga terbang. Mereka bertiga membentuk barisan saat mereka maju. Arahnya dipilih oleh Chu Yao. Ketika harus memilih sesuatu secara acak, Long Chen selalu meminta orang lain melakukannya. Sial, keberuntungan Chu Yao benar-benar bagus. Saya sudah menemukan ceri embun surgawi. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Petik 2. Dia telah menemukan sebatang pohon kecil yang memancarkan cahaya terang. Kabut berputar mengelilinginya. Ada formasi di bawah pohon, tapi formasi itu hanya digunakan untuk menyerapki spiritual untuknya. Itu tidak memiliki kekuatan pertahanan, jadi Long Chen langsung memotong bagian gunung ini dan mengirimnya ke ruang kekacauan utama. Dia tidak merusak formasi. Kispiritual ruang kekacauan utama melonjak ke arah pohon, memberinya nutrisi. Dalam waktu kurang dari nilai waktu sebatang dupa, Long Chen menemukan tiga pohon berharga seperti itu. Bunga akan mekar di dalam hatinya. Ini uang. Di masa depan, dia tidak hanya punya banyak buah untuk dimakan, tapi dia juga akan punya banyak uang. Bisnisnya dengan Zheng Wenlong akan berkembang pesat. Secara alami, dia harus menjual buah itu ke Zheng Wenlong, atau Zheng Wenlong akan tersinggung. Di dunia ini, selama Anda punya uang, apapun akan mudah dilakukan. Melihat pepohonan yang tumbuh di ruang kekacauan utama, Long Chen menghela nafas secara emosional. Manik kekacauan primal benar-benar tumpah ruah kekayaan. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan datang dari kiri Long Chen. Kami telah menangkap ikan. Long Chen sangat senang dan segera melesat. Panjang kayu terbang di udara, membentuk lapisan pertahanan di depan Cuyao. Di depannya ada seorang pria 10 meter yang memegang kapak raksasa. Tak perlu dikatakan bahwa hanya berdasarkan ukurannya, dia harus berasal dari Suan Bis. Kemungkinan besar, setelah melihat Cuyao sendirian, dia langsung melancarkan serangan. Kapak ahli Suan Bis itu berulang kali menabrak perisai kayu Cuyao. Akhirnya, perisai kayu itu pecah. Ahli Suan Bis menerobos, menyerang Cuyao. Manifestasinya berada pada kekuatan penuh dan telah mencapai kebangkitan awal. Dia benar-benar ahli yang kuat. Namun, Cuyao juga kuat. Setiap perisai kayu yang dia panggil membutuhkan 5 pukulan darinya untuk dipatahkan. Jika itu satu lawan satu, ahli Suan Bis itu tidak akan pernah bisa mendekatinya, dan dengan simpanan yuan spiritualnya yang sangat besar, dia bisa menghabiskan 3 darinya. Ahli Suan Bis ini tampaknya sangat sombong, dan dia langsung mengaktifkan item divine-nya, melepaskan pukulan yang kuat. Namun, dia baru saja memulai serangannya ketika sebuah tangan bersisik menghantam wajahnya tanpa suara. Tanpa memahami apa yang baru saja terjadi, dia terhempas ke tanah, wajahnya mengalah. Tak perlu dikatakan bahwa Suan Bis memiliki tubuh fisik yang kuat. Long Chen telah mendaratkan tamparannya dengan sempurna, dan ahli ini bahkan belum mengedarkan yuan spiritualnya untuk pertahanan, tetapi tubuh fisiknya masih mampu menahannya. Jika itu adalah manusia biasa yang ditampar dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti akan meledak. Earten Brambletons, ahli Suan Bis linglung dari tamparan itu, dan pada saat itu, Cu Yao mengaktifkan serangan yang kuat. Duri lebat ditembakkan dari tanah, menembus ahli Suan Bis. Tubuhnya bergetar sebelum diam. Bahkan jika dia ingin pindah, dia tidak bisa. Duri tumbuh di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya menjadi kayu. Ini adalah kemampuan menakutkan yang diperoleh Cu Yao saat manifestasinya mulai terbangun. Pasak kayunya bisa menyebabkan seseorang berubah menjadi kayu begitu dipukul, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Ledakan Tiba-tiba, Kapak mencoba lari, tapi Long Chen menebas Efil Moon ke arahnya, menghalangi jalannya. Dia menangkapnya dan melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Dua pohon kecil muncul di udara. Itu adalah panen ahli Suan Bis saat ini. Cu Yao telah mengalahkan mereka. Dia hanya memiliki sedikit ini, kata Cu Yao. Hanya dua sudah cukup. Lagi pula, ada juga item surgawi. Kami mendapatkan semuanya gratis, jadi jangan terlalu peduli tentang itu. Long Chen tertawa. Ada banyak hal di ahli itu yang tidak berguna bagi manusia. Mereka hanya harta bagi Suan Bis. Semuanya telah berakhir di sini bahkan sebelum Liu Ruyan tiba. Mereka bertiga terus maju, tetapi sekarang keberuntungan mereka tidak lagi sebaik itu. Sepertinya mereka sedang melintasi area yang telah dilewati orang lain. Dia baru saja akan membahas apakah mereka harus mengubah arah saat dunia berguncang atau tidak. Seberkas cahaya melesat ke langit di kejauhan, menerangi dunia. Mari kita lihat. Mereka bertiga segera bergegas ke seberkas cahaya itu. Bab 1862, Dunia Cahaya Abadi. Long Chen, Cu Yao, dan Liu Ruyan bergegas ke arah cahaya. Pada saat ini, Long Chen memperhatikan beberapa ahli lain terbang juga. Di kejauhan, ada lebih banyak orang. Mereka seperti bintang jatuh berkumpul. Sebenarnya ada begitu banyak orang di sini. Cu Yao terkejut. Pemeriksaan singkat mengungkapkan setidaknya 100 aura kuat. Gerbang menuju tempat ini terhalang oleh tanaman merambat itu. Tanpa kekuatan empirean yang perwujudannya mulai terbangun, hampir tidak mungkin untuk melewatinya. Jika ada perkelahian, kamu harus fokus melindungi dirimu sendiri. Serahkan padaku, kata Long Chen. Meskipun Cu Yao pasti kuat, dia tidak cukup ganas. Adapun Liu Ruyan, dia pasti cukup kejam, jadi Long Chen lebih suka jika mereka berdua tetap bersama. Tempat ini berbeda dari luar. Mereka yang bisa masuk ke sini semuanya adalah ahli tingkat tinggi. Jika perkelahian dimulai, dia tidak akan bisa menjaga orang lain. Saat mereka semakin dekat dengan cahaya, Long Chen menemukan bahwa ini adalah dunia baru, dunia cahaya abadi. Ada kabut abadi yang memenuhi area ini, membuatnya seperti negeri ajaib. Tidak diketahui apakah seseorang telah mengaktifkannya atau apakah itu telah diaktifkan secara otomatis, tetapi cahaya ini sekarang menerangi dunia ini, menarik semua ahli yang hadir. Dunia cahaya abadi ini dipenuhi dengan pegunungan dan kabut. Ada pepohonan di pegunungan, dan daunnya tersentuh embun. Energi kehidupan yang sangat besar dapat dirasakan bahkan dari jarak yang sangat jauh. Pasti ada harta karun di dalamnya. Sebuah teriakan terdengar saat semua orang bergegas ke sana secepat mungkin seolah-olah takut mereka akan tertinggal di belakang yang lain. Sudah ada orang yang hadir dalam dunia cahaya abadi itu. Tidak ada bahaya, jadi semua orang bergegas masuk secepat mungkin. Long Chen juga menyerbu ke dalam cahaya. Tapi luar dunia cahaya ini tidak memiliki kekuatan pertahanan, jadi dia melewatinya dengan mudah. Begitu masuk, ki spiritual abadi yang agung melanda dirinya. Hanya dengan nafas, seluruh tubuhnya rileks. Namun, pada saat yang sama, dia menyadari bahwa dunia ini sangat berbeda dari dunia luar. Dari luar, dunia ini terlihat kurang dari 10.000 mil lebarnya. Di dalam, dia menemukan bahwa itu berkali-kali lebih besar, dan paling pasti layak disebut dunianya sendiri. Saat dia masuk, serangan tajam mengikutinya. Mengadili kematian, Long Chen mendengus. Tanpa melihat, dia meninju di belakangnya. Ledakan. Tinju Long Chen menabrak batang perunggu, dan gelombang ki yang kuat menghempaskan Long Chen mundur selusin langkah. Lengannya agak kaku. Adapun penyerang, dia memandang Long Chen dengan heran. Baru saja, dia diam-diam mengaktifkan kekuatan item define-nya, tetapi Long Chen telah menerimanya dengan tangan kosong. Bocah ras kuno kecil, aku akan mengingatmu. Saya tidak punya waktu untuk Anda sekarang, tapi nanti saya akan melunasi hutang kita. Long Chen mengayunkan lengannya beberapa kali dan menembak, sepasang sayap petir di punggungnya. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Dia harus mencari melalui area ini secepat mungkin. Bukan hanya Long Chen yang berpikir seperti ini. Setiap orang yang memasuki dunia ini sedang mencarinya tanpa membuang waktu. Beberapa orang sangat cepat, dan mereka telah mencapai pegunungan di depan. Akibatnya, rawungan keras tiba-tiba terdengar dari gunung terdekat. Seekor harimau warna-warni terbang keluar dari gua. Itu adalah binatang purba, gigi pedang-pedang menginjak awan. Teriakan kaget terdengar, ahli tercepat adalah yang paling tidak beruntung. Pada saat dia menyadari kalau treading swatted tiger, sudah terlambat untuk lari. Melihat itu melompat ke arahnya, dia berteriak. Manifestasinya muncul di belakangnya, dan pedangnya mengeluarkan gelombang divine power. Dalam menghadapi binatang purba peringkat 12 ini, dia tidak punya pilihan selain pergi sekuat tenaga. Ledakan. Hasilnya adalah kaki cloud treading swatted tiger menghantam pedang kinya, meniupnya berkeping-keping. Pakar itu batuk darah saat dia terbang kembali. Namun, orang itu benar-benar kuat. Meskipun serangannya telah dipatahkan, dia meninggalkan garis berdarah di kaki harimau itu. Untuk menerima serangan magikal bis peringkat 12, dia harus sangat kuat. Memecah darah, dia hampir terkoyak oleh gelombang kejut. Kekuatan magikal bis peringkat 12 bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Berkat keberuntungannya untuk bertahan hidup, dia melarikan diri. Namun, saat dia menghembuskan napas, cloud treading swatted tiger membuka mulutnya. Sebuah bola transparan ditembakkan ke arahnya. Ledakan. Bola itu seperti bintang jatuh, tidak memberinya waktu untuk mengelak. Dia hancur berkeping-keping, bahkan yuan spiritnya tidak selamat. The cloud treading swatted tiger meraung. Setelah terluka, itu menjadi lebih mengamuk. Itu mulai menyerang ahli lainnya. Para ahli itu semuanya melarikan diri. Namun, gigi harimau cloud treading swat terlalu cepat. Membuka mulutnya, bola lain ditembakkan. Kali ini, bola disambar tiga ahli. Dalam menghadapi kematian, ketiga ahli itu habis-habisan, berhasil memblokir serangannya. Namun, mereka membayar harga yang sangat mahal dan dikirim terbang ke kejauhan. Melihat ini, semua orang menghindari binatang itu. Dengan begitu banyak orang, semuanya menghindarinya. Pada akhirnya, terserah orang yang tidak beruntung untuk menarik perhatiannya. Karena Longchen belum masuk gelombang pertama, dia punya waktu untuk menghindari cloud treading swatted tiger. Aura tempat ini benar-benar berbeda dari luar. Apakah ini ki abadi yang legendaris? Longchen dikejutkan oleh aura agung ini. Dia tidak pernah merasakan aura semacam ini, bahkan di dunia roh. Aura ini samar-samar terasa mirip dengan pohon dewa kehidupan dunia roh, tetapi hanya sedikit. Jika ada ki yang abadi, pasti ada obat-obatan yang abadi. Saya harus menemukannya. Akal surgawi Longchen tiba-tiba menyebar ke segala arah. Huff! Mendekati kematian, para ahli di sekitarnya merasakannya, dan kekuatan spiritual mereka sendiri meletus, menyerang perasaan surgawi Longchen. Enyahlah! Longchen berteriak, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba meledak. Para ahli yang mencoba menghentikannya menjerit, hampir jatuh dari langit. Kekuatan spiritual Longchen sangat kuat, dan jika dia menguasai serangan spiritual, mereka akan mati. Ledakan! Longchen tiba-tiba memotong pedangnya, memotong pinggang gunung. Dia melemparkan bagian yang telah dia potong ke dalam ruang kekacauan utama. Dia telah melihat pohon aneh yang tidak dia kenali, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu kemungkinan besar adalah harta karun. Dia lebih suka mengumpulkannya dan mengetahui bahwa itu adalah sampah nanti daripada membiarkannya pergi. Dia akan menyelidikinya nanti. Dia baru saja mengumpulkan gunung ketika dia merasakan pedang ki yang tajam diam-diam menusuk ke arahnya. Pada saat dia merasakannya, itu akan menembus tubuhnya. Aku sudah lama menunggumu, idiot! Petik 2 Longchen bahkan tidak melihat ke belakang. Efil Moon menusuk ke arah penyerangnya begitu saja. Pedang normal memiliki panjang antara 3 dan 4 kaki. Efil Moon di sisi lain panjangnya 9 kaki. Orang itu pasti sudah lama terpukul saat pedangnya mencapai Longchen. Suara dentang terdengar saat Efil Moon menusuk lengan orang itu. Lengan bajunya robek, memperlihatkan pelindung lengan hitam. Amguart berhasil memblokir serangan Longchen, tetapi pedang Longchen memiliki begitu banyak kekuatan di belakangnya sehingga menyebabkan lengannya meledak. Darah mengalir keluar darinya. Namun, sebagai gantinya, pedangnya menusuk ke bahu Longchen. Awalnya, pedangnya mengarah ke hati Longchen. Bagi seorang kultifator, itu mungkin tidak berakibat fatal, tetapi itu pasti akan sangat mempengaruhi kekuatan dan reaksi mereka. Daripada membidik kepala yang akan menyebabkan seseorang merasakan bahaya kematian, membidik jantung kemungkinan kecil untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Jadi pembunuh biasanya mengincar jantungnya terlebih dahulu. Namun, pedang Longchen menusuk ke lengannya, dan tubuh Longchen juga berubah. Pedangnya akhirnya menyimpang dari target aslinya. Pedang tajamnya menembus bahu Longchen, tetapi setelah satu inci, pedang itu tidak bisa menusuk lebih jauh. Sisik naga menutupi bahu Longchen, menghalangi sebagian besar kekuatan pedang. Sisik naga patah sekarang, tapi anehnya, darah yang dikeluarkan Longchen dari bahunya berwarna hitam. Ledakan, cahaya meledak keluar dari Efilmon, mengusir orang itu. Longchen tiba-tiba menebas bahunya sendiri. Sepotong daging terkoyak, dan itu sudah menjadi hitam dan berkarat. Ini adalah bagian dari blood kill hole yang paling aku anggap remeh. Bahkan di dunia sekuler, para pembunuh tidak menaruh racun di pedang mereka. Alasan mereka disebut pembunuh adalah karena mereka menyukai sensasi. Mereka mengandalkan seni pembunuhan tertinggi mereka yang memberi mereka tarian tinggi di ujung pedang. Tapi balai pembantaian darahmu akan tenggelam sedalam itu. Anda bahkan tidak layak disebut pembunuh. Longchen dengan jijik menggelengkan kepalanya pada orang itu. Yang menghadapnya adalah seorang pria bertopeng perak. Dia perlahan melepas topengnya dengan tangan kirinya, memperlihatkan wajah yang sangat biasa. Tapi matanya seperti ular berbisa. Kamu bahkan tidak tahu apa itu seni pembunuhan. Kematian seharusnya tidak selalu sama setiap saat. Hanya berbagai metode pembunuhan yang mampu mendiversifikasi kesenian ini, ujarnya. Longchen tersenyum mengejek. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Yang ingin aku tahu adalah, kamu ini nomor blood kill berapa? Petik 2. Bab 1863, Rumput Abadi Yin Yang Orang ini memberi Longchen sensasi tekanan besar. Longchen bahkan curiga bahwa dia adalah pembunuh terkuat di blood kill hall. Rumor mengatakan bahwa pembunuh terkuat di blood kill hall berada di atas peringkat nomor. Namun, satu-satunya yang dia tahu adalah Dong Mingyu, yang masuk dalam peringkat pembantaian iblis. Nama itu terdengar seperti milik seorang wanita, jadi orang ini seharusnya bukan dia. Blood kill 1 telah dibunuh olehmu. Blood kill 1 baru telah lahir, tetapi mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk membunuhmu. Itulah mengapa misi kepalamu diberikan kepada kami. Kami adalah bagian dari killing god hall. Saya salah satu dari tiga utusan surgawi di killing god hall. Nama dan gelarku adalah man killer. Tiga utusan surgawi adalah peringkat surga, bumi, dan manusia, dan saya ketiga. Aku juga orang yang akan mengambil nyawamu, jadi ingatlah, kata pembunuh dari blood kill hall itu. Pembunuh surga, pembunuh bumi, man killer, Long Chen tersenyum mengejek. Tidak ada orang yang menyombongkan diri seperti blood kill hall mu. Jika Anda membual sebanyak ini, saya akan berpikir bahwa Anda adalah Dong Mingyu. Kenapa dia belum datang? Petik 2. Pembunuh itu menggelengkan kepalanya. Seseorang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk memiliki putri dewa yang dipilih secara pribadi oleh dewa pembunuh untuk datang membunuhmu. Ini adalah tiga utusan surgawi yang akan mengambil hidup Anda. Petik 2. Long Chen menatapnya. Menunjuk kaki men killer, Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu banyak membual, tapi kamu sudah membuat persiapan untuk lari. Anda tidak punya niat untuk bertengkar dengan saya. Apakah ada gunanya menyombongkan diri? Petik 2. Ruang di bawah pembunuh blood kill hall mulai bergetar. Itu membentuk portal untuknya. Dia siap berlari kapan saja. Para pembunuh blood kill hall tidak berhadapan langsung dengan orang lain. Kami hanya akan menunggu kesempatan untuk membunuhmu dalam satu pukulan. Tidak peduli jam berapa sekarang, selama kamu sedikit santai, pedangku akan memanggilmu ke dewa pembunuh. Petik 2. Apakah kamu mencoba bermain perang mental denganku? Jika demikian, Anda terlalu tidak dewasa. Ketika Anda menyerang lain kali, saya akan menunjukkan betapa menggelikan seni pembunuhan Anda yang beragam. Petik 2. Long Chen tertawa dan berbalik, pergi. Assassin blood kill hall semuanya licik dan licin. Seni pelarian mereka bahkan lebih besar dari seni pembunuhan mereka. Jika Long Chen mencoba melawannya secara langsung, dia akan segera menyelinap pergi. Peluang membunuh seorang pembunuh bayaran yang kuat sangat besar. Tanpa menangkap mereka, tidak ada kesempatan. Mereka punya cara sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri. Long Chen ingin melihat apakah dia bisa melenyapkan pembunuh yang begitu kuat secara langsung, tetapi dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Ada lebih banyak hal penting yang harus dilakukan di sini. Pembunuh itu tidak menghentikan Long Chen pergi. Dengan mendengus, dia menghilang ke udara tipis. Seni geraknya tidak bisa dijelaskan. Tidak ada cara untuk melacaknya. Mengabaikan apa yang disebut utusan surgawi dari dewa pembunuh, Long Chen bergegas menuju pegunungan. Lebih banyak raungan magical beast bisa terdengar dari dalam. Mereka jelas ada di sana untuk mempertahankan tempat ini, tetapi orang-orang yang masuk semuanya gila dengan keserakahan. Gunung-gunung ini memiliki obat-obatan berharga yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di atasnya. Seseorang memetik buah dan memakannya. Itu langsung larut, berubah menjadi rune berwarna darah yang menutupi tubuhnya. Ki spiritual melonjak ke arahnya dengan gila, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia meninju dadanya, batuk seteguk darah. Tanda di tubuhnya memudar. Namun, dia senang. Buah ini ternyata mampu memungkinkan seseorang untuk berkembang pesat. Namun, tempat ini adalah dunia yin yang, dan dia sudah berada di puncak transformasi jiwa. Dia tidak bisa membuat terobosan di sini, jadi dia harus secara paksa menghentikan efek buah itu. Melihat orang-orang di depan mendapatkan harta yang tak ternilai harganya, semua orang menjadi gila. Mereka bahkan mengabaikan magical beast peringkat 12 yang menakutkan, menyerbu lebih dalam kepegunungan. Longchen mengulurkan tangan dan meraih pohon kecil biasa-biasa saja yang tumbuh dari sisi tebing. Dia juga tidak tahu namanya, tetapi intuisinya mengatakan itu adalah harta karun. Dia baru saja mengumpulkannya ketika dia melihat seekor ular piton mengayunkan ekornya seperti cambuk, meledakkan Empyrean yang kuat. Wilayah berbahaya ini berarti beberapa orang yang tidak beruntung akan menjadi sasaran magical beast peringkat 12. Bahkan Empyrean dengan manifestasi kebangkitan dan item divine hanya mampu menahan satu atau dua serangan paling banyak sebelum terbunuh. Setelah membunuh orang itu, ular piton itu tiba-tiba melesat ke arah Longchen. Sial, yang kulakukan hanyalah melihatmu. Longchen berbalik dan lari. Sayap petirnya memiliki kekuatan penuh, dan dia tidak punya niat bodoh untuk melawan magical beast peringkat 12 secara langsung. Piton itu membuka mulutnya, menembakkan pedang rahasia hitam ke Longchen. Pedang besar itu sangat kuat, tetapi Longchen mengaktifkan kedipan tubuh petir surgawi, menghilang dan muncul kembali di dasar gunung yang jauh. Dia segera menyembunyikan auranya. Pedang rahasia itu meleset. Piton kehilangan targetnya dan beralih ke arah lain. Beberapa ahli di sana mengubah ekspresi mereka dan segera melarikan diri. Longchen diam-diam mendaki gunung, melihat kekejauhan. Dia dengan cepat melihat sosok cuyao, tapi dia sangat rendah hati. Dia tertutup kabut hijau sehingga orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia diam-diam mendapat untung. Apakah tempat itu inti dari dunia ini? Longchen tiba-tiba melihat pilar cahaya di kejauhan. Dia merasakan udara kekacauan utama di dalamnya. Tanda hitam dan putih terjalin di sana, menyebabkan dunia berguncang. Di dalam pilar cahaya itu, samar-samar dia bisa melihat gunung. Ada semacam tumbuhan yang tumbuh di atas gunung, yang tampak seperti bunga atau rumputan tapi bukan keduanya. Vegetasi itu tingginya ratusan meter. Daunnya panjang jatuh darinya. Setiap daun terbelah rata di tengah dengan separuh berwarna hitam dan separuh lagi putih. Yang hitam adalah yang paling hitam, sedangkan yang putih adalah putih yang paling murni. Di antara daun hitam dan putih itu ada tiang besar. Itu ditutupi dengan tanda hitam dan putih. Di bagian atas tiang ada bola setebal beberapa meter. Itu seperti buah, tetapi buah ini bening, dan terkadang berwarna hitam seperti malam dan terkadang putih seperti batu giok. Ketika warnanya hitam, ledakan energi kematian akan melonjak, mengangkat rambut orang. Ketika warnanya putih, energi kehidupan yang tak ada habisnya akan menyehatkan dunia, mengisinya dengan kedamaian. Jalin hitam dan putih, bergantian yin dan yang, itu seperti tau dunia yang terkandung dalam transformasinya. Astaga, itu pasti rumput abadi yin yang yang legendaris. Teriak seseorang. Itu adalah sesuatu yang dikatakan sebagai obat surgawi abadi yang dapat membuat seseorang bangkit dari kematian, melampaui reinkarnasi, dan hidup selamanya, mendapatkan umur selama surga. Namun, tidak ada yang pernah melihatnya. Itu hanya ditemukan dalam cerita dan mitos. Bahkan detail apapun tentang itu sangat kabur. Namun demikian, semua legenda itu memiliki satu poin yang sama, rumput abadi yin yang memiliki energi yin yang yang dapat menggulingkan dunia. Jika ada yang bisa mendapatkannya, mereka bisa mengendalikan siklus hidup dan mati, menjadi penguasa dunia. Tentu saja, begitu seseorang meneriakan nama rumput abadi yin yang, mata semua orang menjadi gila karena keserakahan. Itu adalah sesuatu yang mengandung kekuatan untuk mengendalikan dunia, dan siapapun yang memilikinya dapat mendominasi semua orang. Bahkan Longchen tidak bisa tetap tenang. Tanaman aneh ini benar-benar terlihat mirip dengan legenda rumput abadi yin yang. Biaya Orang-orang meraung, menyerbu lurus ke arah pilar cahaya itu, bahkan tidak repot-repot mencari melalui pegunungan lagi. Longchen, Ruyan mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam pilar cahaya yang dia butuhkan. Suara Cuyao terdengar di kepala Longchen. Dia menginginkan rumput abadi yin yang tidak, ada kolam surgawi di bawahnya. Tempat itu adalah tempat mengumpulkan semua esensi, kata Cuyao. Longchen melihat dengan hati-hati. Baru sekarang dia menyadari bahwa rumput abadi yin yang telah berakar di kolam surgawi. Kolam surgawi itu keruh dengan udara kekacauan utama. Itu memiliki fluktuasi yang aneh. Ini jelas merupakan tempat yang disiapkan untuk memelihara rumput abadi yin yang Haruskah kita masuk? Tanya Cuyao. Tidak, semuanya tidak sesederhana itu. Saya terus merasa ada yang tidak beres. Kita harus lebih berhati-hati daripada orang-orang ini. Longchen memperingatkan. Tempat ini terlalu aneh. Dia merasakan perasaan tidak nyaman yang samar-samar. Tepat pada saat ini, Empyrean pertama berhasil mencapai pilar cahaya. Dia menebas item sucinya ke dalamnya. Riak kecil datang dari pilar cahaya. Ki hitam melonjak keluar dari riak. Kembali, salah satu temannya membentaknya. Namun, sudah terlambat. Item define-nya langsung berubah menjadi hitam. Setelah itu seluruh tubuhnya juga menjadi hitam. Kemudian, dia perlahan menghilang seperti debu. Bahkan define item miliknya hancur berkeping-keping. Bab 1864, Penghalang Cahaya Gagal. Semua ahli tercengang. Empyrean yang kuat telah berubah menjadi debu bersama dengan item sucinya oleh penghalang cahaya. Dia diam-diam menghilang dari dunia ini. Itu bahkan lebih menakutkan daripada hancur berkeping-keping. Itu terutama benar ketika menyangkut item sucinya, yang juga berubah menjadi debu tanpa bisa menahannya sedikitpun. Itu pasti rumput abadi Yin Yang. Hanya kekuatan imortal Dao yang bisa dengan mudah menghancurkan item define. Teriak seseorang. Item surgawi adalah senjata puncak di benua surga bela diri. Namun, di depan penghalang cahaya itu, diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan semacam itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh apapun di dunia fana. Saat semua orang berhenti di depan penghalang cahaya, Magical Beast yang mengejar mereka tidak berhenti. Mereka menyerbu, segera menyebabkan kekacauan. Orang tidak tahu apakah mereka harus mengisi daya atau lari. Isi daya melalui. Mereka tidak berani. Bagaimanapun, terlalu percaya diri orang itu telah mengorbankan nyawanya. Namun, mereka juga tidak mau pergi begitu saja. Itu adalah rumput abadi yin yang, jika mereka bisa mendapatkannya, benua surga bela diri akan menjadi milik mereka. Semuanya, abaikan rumput abadi yin yang untuk saat ini. Pertama-tama kita harus bergabung untuk membunuh Magical Beast ini, atau tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan pada akhirnya, teriak seorang pria berjubah merah menyala. Orang ini tinggi, tapi dia tidak terlihat luar biasa. Namun, pupil merah darahnya berisi rune api yang menari. Jubahnya memiliki gambar nyala api yang jelas pada mereka, menunjukkan bahwa dia berasal dari Flame Divine Palace Pilvalli. Begitu dia berbicara, semua ahli, apakah mereka dari jalan yang benar, jalan yang rusak, ras kuno, suan bis, atau aliansi keluarga kuno, bergandengan tangan untuk melawan Magical Beast Peringkat 12. Sepuluh orang harus mengelilingi setiap binatang. Fokus pada organ vital mereka, dan jangan menahan diri. Teriak ahli dari Flame Divine Palace Pilvalli, memimpin dalam menyerang salah satu Magical Beast Peringkat 12. Dia memegang tombak api. Tombak berwarna merah darah itu menusuk ke depan, dan kekuatannya menghancurkan pegunungan di sekitarnya. Bumi runtuh. Dia adalah seorang ahli yang sangat menakutkan. Macan Magical Beast yang dia hadapi tertusuk di perut, dan api merah darah menyelimuti seluruh Magical Beast. Itu terluka parah hanya dari satu pertukaran. Melihat ini, yang lain menyerang. Lebih dari sepuluh Empyrean dengan manifestasi mulai terbangun mengaktifkan item Divine mereka sekaligus. Bahkan Magical Beast Peringkat 12 ini tidak mampu menanggung semuanya dan terbunuh dalam sekejap. Di samping mereka, Magical Beast lainnya terbunuh. Para ahli lainnya meniru pembunuhan mereka, membantai Magical Beast. Hanya dengan bekerja sama mereka bisa menghindari terbunuh dalam satu pukulan. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Tanya Cuyao, berdiri di kejauhan. Dia masih melakukan apa yang Long Chen katakan, dan bertingkah seolah dia tidak mengenal Long Chen. Jika tidak, orang banyak mungkin akan menyerangnya. Anda harus membantu mereka juga, atau itu akan terlalu mencolok. Namun, berhati-hatilah, dan jangan biarkan orang lain mengenali Anda. Saya akan menyelidiki penghalang cahaya ini, kata Long Chen. Cuyao mengangguk. Mengulurkan lengannya, cambuk tulang ular muncul di tangannya. Dia ikut campur, tapi dia jelas tidak berusaha. Di seluruh medan perang, satu-satunya yang tidak melawan Magical Beast adalah Long Chen. Dia dengan tenang melihat ke penghalang cahaya. Ahli dari Pilvali melirik Long Chen dari sudut matanya. Dia tersenyum dingin. Setelah semua orang selesai dengan Magical Beast, mereka bisa langsung melenyapkannya. Ahli ini adalah ahli tertinggi yang telah disembunyikan Pilvali. Dia telah menguasai semua seni magis api Pilvali. Jika dunia yin yang tidak terbuka, Pilvali tidak akan mengeksposnya. Sekarang dia telah memasuki dunia yin yang, misi terbesarnya adalah untuk melenyapkan Long Chen dan menghancurkan legiun darah naga. Long Chen tidak bisa dibiarkan hidup-hidup. Awalnya, dia tidak berencana menargetkan Long Chen begitu awal, karena dia ingin menguji keberuntungannya sendiri untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan harta karun. Namun, dia akhirnya bertemu Long Chen di sini. Jika Long Chen pintar, dia akan segera melarikan diri, tetapi dia dengan bodohnya menatap pilar cahaya seolah-olah dia tidak tahu seberapa dekat dengan kematiannya. Dia tidak mengganggu Long Chen. Sebagai gantinya, dia membantu para ahli dengan memusnahkan Magical Beast. Long Chen bahkan tidak melihat pertempuran sengit yang berkecamuk di sekitarnya. Dia memegang dua pedang di tangannya. Dia tiba-tiba melemparkan salah satu pedang ke penghalang cahaya. Ketika menghantam penghalang cahaya, penghalang cahaya langsung berubah menjadi hitam, dan pedang, yang merupakan item leluhur, malah berubah menjadi potongan hitam yang hanyut. Long Chen menunggu sebentar dan melemparkan pedang satunya ke dalam. Kali ini, pedangnya menembus penghalang cahaya, tetapi ketika hendak keluar, penghalang itu sekali lagi menjadi hitam, dan pedang itu menghilang. Long Chen, kematianmu telah tiba. Pakar dari Pilfali itu tiba-tiba memimpin ratusan ahli. Masing-masing dari mereka adalah seorang Empyrean yang perwujudannya mulai terbangun. Mereka adalah elit di antara elit, atau mereka tidak akan bisa melewati tanaman merambat di gerbang. Setelah bergabung, mereka membentuk kelompok 10 untuk membunuh Magical Beast peringkat 12. Sebenarnya sangat mudah. Bagaimanapun, Magical Beast tidak terlalu cerdas. Setelah diserang oleh begitu banyak ahli, mereka secara alami dirugikan. Mereka juga tidak tahu bahwa mereka harus lari, jadi mereka semua dibunuh. Setelah terbunuh, semua orang berkumpul di sekitar Long Chen. Long Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Teriak seorang ahli ras kuno. Kita harus memastikan untuk tidak melepaskannya terlalu mudah. Tambah seorang ahli dari Swan Beast. Para ahli dari semua kekuatan besar berkumpul untuk menyerang Long Chen. Bahkan beberapa ahli yang benar ikut berteriak, seolah-olah Long Chen adalah penjahat yang telah membunuh ayah mereka. Long Chen kembali menatap kelompok itu. Senyum tipis mengejek muncul di wajahnya. Apakah Anda melihat saya peduli tentang Anda? Pandangan jijik itu segera memprovokasi semua orang. Item surgawi mereka menyala, dan manifestasi mereka muncul di belakang mereka. Idiot. Petik 2. Tatapan Long Chen menyapu para ahli ini. Menggelengkan kepalanya, dia mengangkat dua jari tengah, berbalik dan melangkah ke penghalang cahaya. Melihat ini, semua ahli itu melompat kaget. Apakah Long Chen bunuh diri? Namun, yang mengejutkan, Long Chen melewati penghalang cahaya tanpa cedera. Bagaimana mungkin? Apakah penghalang cahaya kehilangan efeknya? Cepat, kita tidak bisa membiarkan dia mengambilnya dulu. Teriakan kaget terdengar karena mereka semua melihat Long Chen melaju kencang menuju rumput abadi Yin Yang. Semua orang panik, mungkinkah penghalang cahaya memiliki batas waktu, dan setelah waktu tertentu, itu kehilangan pengaruhnya. Beberapa ahli dengan tergesa-gesa menerobos penghalang cahaya, tetapi begitu mereka menabraknya, riak hitam muncul, mengubahnya menjadi debu. Tidak. Lebih banyak orang merasa panas di jalur beberapa orang pertama, dan mereka tidak bisa berhenti tepat waktu. Mereka menabrak penghalang cahaya, berubah menjadi debu. 17 empirin terbunuh begitu saja, seperti ngengat yang tertarik pada api. Pakar dari Pilvali itu memiliki ekspresi jelek sekarang. Baru saja, dia hampir menabrak penghalang cahaya untuk mengejar Long Chen. Jika reaksinya tidak cukup cepat, dia akan mati. Sial, bagaimana ini mungkin? Mengapa penghalang cahaya tidak menghentikan Long Chen tetapi menghalangi kita? Raungan tidak mau terdengar. Sayangnya, tidak peduli bagaimana mereka meraung, itu tidak berguna. Long Chen sudah masuk, sementara mereka akan terbunuh jika mereka menyentuh penghalang cahaya. Tidak ada yang berani mencoba lagi. Mereka hanya bisa menyaksikan Long Chen terbang menuju rumput Abadi Yin Yang. Harus ada metode untuk masuk. Hanya saja kita belum menemukan rahasia dari penghalang cahaya tersebut, kata seseorang. Semuanya, pikirkan. Jika kita mengumpulkan kecerdasan kita bersama, saya menolak untuk percaya bahwa kita tidak dapat mengetahuinya jika Long Chen bisa. 2. Benar, siapapun yang mengetahuinya harus membagikannya. Lagi pula, jika mereka masuk sendirian, peluang mereka untuk mengalahkan Long Chen rendah. Jika kita masuk bersama, kita bisa memusnahkannya dan menghindari kecelakaan. 2. Menyebar, kelilingi penghalang cahaya sehingga Long Chen tidak bisa pergi. 3. Jika Long Chen mendekati Anda, teriak bala bantuan. Bahkan jika Long Chen mendapatkan Yin Yang Immortal Grace, dia tidak akan punya waktu untuk memperbaikinya, jadi dia tidak akan menjadi lebih kuat. 4. Jika kita menyerang bersama, dia tidak akan memiliki kehidupan untuk menikmati hartanya, kata ahli dari Pilfali itu. 5. Dia memiliki prestise yang besar di antara orang-orang ini, dan mereka segera mengikuti perintahnya, mengelilingi pilar cahaya. 6. Tidak peduli ke arah mana Long Chen pergi, dia harus menghadapi setidaknya tiga ahli yang kuat. Seharusnya sederhana bagi mereka untuk menahannya. Para ahli juga mulai menguji penghalang cahaya seperti yang dimiliki Long Chen. Mereka terus-menerus mengujinya, tetapi tidak peduli apa yang mereka lemparkan, semuanya akan berubah menjadi debu hitam. Mereka tidak bisa menemukan pola apapun. Bahkan setelah beberapa waktu kemudian, mereka tidak dapat membuat kemajuan sedikitpun. Chu Yao juga mengikuti, tetapi di dalam, dia tertawa. Apakah kecerdasan benar-benar sesuatu yang bisa dikumpulkan? Jika sebuah sungai membutuhkan waktu 12 jam untuk menyeberang, dapatkah 12 orang menyeberanginya dalam 1 jam? Tentu saja tidak. Long Chen mungkin tidak suka menggunakan kepalanya, tetapi ketika dia melakukannya, hanya beberapa orang yang bisa menandinginya. Long Chen telah memberitahunya untuk tidak mengekspos dirinya sendiri. Dia hanya menyerang penghalang bersama dengan yang lain, melihat dari dekat ke Long Chen. Sosoknya kecil sekarang. Dia akhirnya tiba di kaki rumput abadi Yin Yang. Bab 1865, rumput abadi Yin Yang terikat. Ketika Long Chen pertama kali memasuki penghalang cahaya, dia melihat ke belakang dengan senyum dingin pada para ahli yang mengikutinya, menabrak penghalang. Alasan dia berani melewati penghalang cahaya adalah karena dia telah mengetahui cara kerjanya. Atau mungkin dia harus mengatakan bahwa di antara semua orang yang hadir, dia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memasuki penghalang cahaya. Penghalang cahaya ini dipengaruhi oleh rumput abadi Yin Yang. Itu adalah pelindung khusus, dan meskipun terlihat seperti memiliki satu lapisan, sebenarnya ada sembilan lapisan. Sembilan lapisan itu ditumpuk bersama, tetapi setiap lapisan diisi dengan energi hidup dan mati yang bergantian. Ada celah tertentu antara energi hidup dan mati yang bergantian, dan jika Anda bisa memahami celah itu, Anda bisa masuk. Namun, aliran energi hidup dan mati di penghalang itu tidak mudah dibaca. Jika Anda salah membacanya dan memasuki energi kematian, Anda akan langsung terbunuh. Untuk melintasi hanya sisi kehidupan dari kesembilan lapisan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli Netter Passage yang telah memahami hidup dan mati. Itulah mengapa tidak satupun dari para ahli ini dapat menemukan penghalang tersebut. Alasan Long Chen bisa melakukannya adalah karena dia telah memasuki dunia bawah dan mengumpulkan air roh kehidupan dan air roh kematian. Dia memiliki banyak pengalaman dalam hal dua jenis energi ini. Meskipun begitu, selain menggunakan kedua pedang itu sebagai ujian, Long Chen juga melemparkan beberapa daun yang sangat bagus ke dalam untuk mengetahui penghalang. Hanya setelah dia yakin aman, dia masuk. Namun, dia benar-benar jahat. Dia sengaja menunggu orang-orang itu berkumpul di sekitarnya sebelum memprovokasi mereka dan masuk. Orang-orang itu bahkan tidak punya waktu untuk mempertimbangkannya. Hampir secara otomatis mengasumsikan bahwa penghalang telah kehilangan efek, mereka telah dikejar, mengakibatkan lebih dari 10 empirean ditipu sampai mati. Melewati penghalang cahaya, Long Chen melihat bahwa ruang ini juga dunianya sendiri. Itu tidak sekecil yang terlihat di luar. Butuh waktu penuh untuk mendekati rumput abadi Yin Yang. Pada saat ini, dia akhirnya berhasil melihat bentuk lengkap dari rumput abadi Yin Yang. Dia juga melihat lebih dekat ke kolam surgawi di bawahnya. Itu adalah kolam surgawi yang sangat besar yang dipenuhi dengan kekacauan utama. Itu berkabut dan memancarkan cahaya surgawi. Rumput abadi Yin Yang raksasa berakar di dalam kolam surgawi. Di tepi kolam, Long Chen melihat rantai rahasia. Rimpang rumput abadi Yin Yang dirantai oleh mereka. Kolam surgawi dirantai di sini, seperti rumput abadi Yin Yang. Menatap daun hitam dan putih di langit, Long Chen merasa seperti semut. Daunnya benar-benar menutupi langit. Perasaan kesal ini tidak hanya didasarkan pada penglihatan tetapi juga pada persepsi spiritualnya. Dia bisa merasakan aura agung yang datang dari rumput abadi Yin Yang yang melampaui apapun yang dia tahu. Energi itu mungkin cukup untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Bagaimana saya bisa menerimanya? Melihat rumput abadi Yin Yang raksasa, Long Chen merasakan hawa dingin. Bahkan dengan nyali, dia tidak begitu yakin tentang ini. Kolam dewa raksasa dirantai bersama dengan rumput abadi Yin Yang. Untuk menerimanya adalah impian orang gila. Bahkan jika rumput abadi Yin yang tidak menolak, hanya dengan dirantai ke kolam surgawi ini membuat Long Chen tidak berdaya. Rantai itu pasti memiliki batasan yang menakutkan. Satu kesalahan dan dia akan kehilangan nyawa kecilnya. Halo, bagaimana kabarmu, manusia kecil? Petik 2 Sama seperti kepala Long Chen berputar dengan ide tentang bagaimana dia seharusnya memindahkan rumput abadi Yin yang ke dalam ruang kekacauan utama, garis hitam dan putihnya bergetar. Tubuh Long Chen menegang, dan dia tiba-tiba muncul di tengah rumput imortal Yin Yang. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di benaknya. Long Chen kaget. Dia telah diangkut ke puncak rumput abadi Yin yang tanpa sedikitpun kemampuan untuk melawan. Dia berdiri di salah satu daunnya, di sisi putih yang dipenuhi dengan energi kehidupan. Dia tidak merasakan ada yang salah dengan tubuhnya, tapi jantungnya berdebar kencang. Apakah rumput abadi Yin Yang ini sebenarnya semacam iblis pohon yang menakutkan? Ah, aku baik-baik saja, jawab Long Chen. Dia tahu bahwa suara ini adalah rumput abadi Yin Yang yang berkomunikasi dengannya. Ruang berguncang. Bola besar yang tumbuh di bagian atas rumput abadi Yin Yang, yang tampak seperti buahnya, perlahan menyusut. Seorang tetua dengan rambut wajah panjang benar-benar muncul dari dalam. Penatua itu setengah putih dan setengah hitam, tampak aneh. Wajahnya ramping, memberikan perasaan daun abadi. Senior, kamu adalah rumput abadi Yin Yang. Anda bisa mengontrol hidup dan mati. Bisakah kamu membuat seseorang hidup selamanya? Tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Penatua tersenyum tipis. Rumput abadi Yin Yang hanyalah sebuah nama dari bidang bintang ini. Adapun nama asliku, yah, itu tidak penting. Energi hidup dan mati benar-benar dapat dikendalikan, tetapi harus berada dalam ruang lingkup yang diizinkan Tao Surgawi. Untuk hidup selamanya, itu tidak mungkin. Di dunia ini, tidak ada yang hidup selamanya. Petik 2. Penatua itu tampak aneh, tetapi kata-katanya ramah. Dia sama sekali tidak sombong atau sombong. Dia seperti sesepuh biasa. Senior, apa yang terjadi di sini? Long Chen menunjuk ke bawah, menunjukkan rantainya. Skem? Jebakan. Tetua itu mendesah tak berdaya. Skem? Sebuah jebakan. Maksudmu seluruh dunia yin yang adalah jebakan itu sendiri? Tanya Long Chen. Bukan hanya itu. Tetua itu menggelengkan kepalanya. Bukan hanya itu. Long Chen melompat. Dia samar-samar merasakan perasaan bahaya yang sangat besar yang membuatnya sangat tidak nyaman. Senior. Long Chen ingin terus mengajukan pertanyaan, tetapi tetua itu menggelengkan kepalanya. Jangan tanya. Anda memiliki sesuatu pada diri Anda yang mengisolasi Anda dari energi kehidupan dan kematian. Bahkan saya tidak dapat melihat asal atau tujuan Anda. Agar harta karun seperti itu mengenali Anda sebagai tuannya, Anda harus menjadi pemecah permainan. Itulah mengapa banyak hal tidak membuat perbedaan apakah Anda mengetahuinya atau tidak. Jika saya memberitahu Anda, itu hanya akan menarik karma, jadi itu tidak sepadan. Teman kecil, pertemuan kita adalah takdir. Jika Anda dapat membebaskan saya dari ikatan saya, saya pasti akan memberi Anda hadiah yang memuaskan. Petik 2. Saya. Apakah saya benar-benar mampu melakukannya? Long Chen terkejut. Rumput abadi yin yang ini benar-benar menakutkan, tetapi telah terikat di sini. Bagaimana dia, seorang murid kecil transformasi jiwa, bisa membantunya? Seharusnya tidak ada masalah. Anda mampu melewati penghalang hidup dan mati, jadi ini semua harus ditakdirkan. Jika Anda datang ke sini tetapi tidak dapat memutuskan rantai, Anda tidak akan dapat memperoleh apapun. Itu bukan gaya takdir. Saya tahu bahwa Anda memiliki dua teman di luar penghalang. Yang satu tersembunyi di ruang spiritual, tetapi saya masih merasakan fluktuasi spiritual dari ras yang tak mati. Ramuan dewa kekacauan primal di kolam di bawah saya ini adalah hasil dari mata air ganda yin yang dunia dan yang bergabung bersama. Ada campuran energi hidup dan mati, dan itu adalah harta yang tak ternilai bagi teman Anda yang abadi itu. Itu cukup untuk membuatnya sepenuhnya mengubah dan mengendalikan energi kehidupan dan kematian. Alasan saya dipindahkan ke sini dan dirantai adalah karena setiap kali buah yin yang matang, mereka akan datang mengambilnya dan mengubahku menjadi budak. Buah yin yang saya akan matang sekali lagi. Rencana mereka hampir membuahkan hasil. Era yang hebat telah datang lagi, dan ini mungkin terakhir kali mereka memetik buah yin yang saya. Dengan kata lain, mereka pasti akan merauk hidup saya juga, kata sesepu itu. Suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, serta jejak kebencian. Sepertinya juga ada kerinduan. Siapa mereka? Bahkan Anda tidak dapat menangani mereka. Tanya Long Chen. Saat saya ditangkap, saya masih muda. Saya tidak berdaya untuk melawan. Sekarang saya memiliki kekuatan untuk melawan, saya dirantai dan dibatasi. Setelah bertahun-tahun, saya belajar banyak hal. Saya hanya memiliki satu keinginan yang tersisa, dan itu adalah kembali ke rumah saya dan melihatnya. Saya tidak tahu apakah orang tua dan saudara laki-laki saya masih baik-baik saja, atau bahkan jika bidang bintang kita itu masih ada, keluh yang lebih tua. Teman kecil, jika Anda dapat membantu membebaskan saya, saya dapat mengirimkan ramuan Dewa Primal Chaos kepada teman Anda, serta mengirimkan pemahaman saya tentang hidup dan mati kepadanya. Saya tahu ras manusia Anda harus memahami hidup dan mati sebelum memasuki alam Neterpasaj. Jika teman Anda menyerap ramuan Dewa Kekacauan Primal ini dan menerima pemahaman saya tentang hidup dan mati, maka akan mudah baginya untuk memungkinkan siapapun memahami energi hidup dan mati. Namun, prasyarat pertama adalah saya tidak bisa memberi Anda buah yinyang. Saya perlu menggunakan kekuatannya untuk memecahkan kehampaan dan meninggalkan dunia ini. Saya membutuhkannya untuk kembali ke bidang bintang saya, kata yang lebih tua. Long Chen tercengang. Memahami hidup dan mati itu mudah. Maka bukankah itu berarti bahwa semua prajurit Dragon Blood bisa memasuki alam Neterpasaj? Alam Neterpasaj adalah rentang pemisah raksasa di dunia kultifasi. Di antara 10.000 ahli bintang kehidupan, mungkin tidak ada seorang pun yang mampu memahami hidup dan mati. Itu berarti mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mencoba menerobos kerana Neterpasaj. Jadi alam Neterpasaj adalah sesuatu yang membuat para jenius yang tak terhitung jumlahnya merasa putus asa. Namun, rumput abadi yin yang adalah keberadaan yang mengendalikan energi kehidupan dan kematian. Long Chen percaya bahwa itu tidak akan berbohong padanya. Jika dia benar-benar bisa berhasil, Dragon Blood Legion akan mampu mendominasi benua surga bela diri. Baiklah, aku akan menerima ini. Apa yang saya lakukan? Ikut denganku. Petik 2 Tiba-tiba, keduanya menghilang. Long Chen merasa seperti jatuh dari tabung. Setelah beberapa saat, penglihatannya menjadi cerah kembali. Mereka benar-benar muncul di dalam kolam. Ada platform raksasa di sini tempat rantai itu keluar. Ini adalah inti dari kumpulan Dewa Primal Chaos. Rantai itu terhubung dalam formasi raksasa. Selama Anda bisa mematahkan satupun, seluruh formasi akan menjadi tidak seimbang, dan saya bisa menghancurkannya untuk mendapatkan kembali kebebasan saya, kata sesepuh. Bab 1866, tidak perlu membungku. Long Chen melihat rantai di depannya. Dia tidak tahu terbuat dari apa, tapi itu terlihat sangat kuat. Setiap rantai lebih tebal dari sebuah rumah. Memutuskan rantai seperti itu tidaklah mudah. Kekuatan rantai ini mungkin melebihi item divine rata-rata. Saya takut saya tidak akan bisa memecahkannya. Long Chen serius. Aura rantai ini terlalu kuat. Jika dia ingin memecahkannya, dia mungkin perlu menggunakan bentuk ketujuh dari Split the Heavens. Namun, jika dia menggunakan bentuk ketujuh dari Split the Heavens di sini, bagaimana dia akan menghadapi para ahli di luar? Bagaimana dia menghadapi bahaya lain di sini? Tetua itu sepertinya melihat keraguan Long Chen. Anda adalah pemecah permainan. Anda pasti memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa, untuk melanggar aturan yang orang lain tidak bisa. Dalam hal ini saya percaya. Bahkan jika Anda harus menggunakan teknik melukai diri sendiri yang kuat, saya dapat membantu Anda menanggung biayanya. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerusakan sedikitpun. Petik 2. Apakah itu benar-benar mungkin? Tanya Long Chen. Meskipun saya tidak berdaya melawan rantai, kekuatan saya dapat menjamin bahwa Anda tetap aman apapun yang terjadi. Janji yang lebih tua. Baik, sial. Aku akan habis-habisan hari ini. Orang tua, sebaiknya kau tidak menipuku. Petik 2. Long Chen mengangkat Evil Moon. Jika Evil Moon terjaga, maka mungkin Long Chen akan percaya diri dengan bantuannya. Tapi dia tertidur, dan semuanya terserah pada dirinya sendiri. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa sesepuh tidak akan berbohong padanya. Karena dia berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja, maka Long Chen dapat menguji bentuk ketujuh dari Split the Heavens. Gambar pedang besar muncul dari Evil Moon. Pada saat yang sama, cincin surgawi Long Chen muncul, dan lima bintang bersinar di matanya. Ketika dia melihat cincin surgawi Long Chen, murid yang lebih tua menyusut. Dia sepertinya menyadari sesuatu, dan mulutnya terbuka. Tetapi pada saat ini, Long Chen meraung, menebas Evil Moon di rantai. Ledakan. Gambar pedang menebas rantai, menyebabkan seluruh dunia bawah laut ini meledak. Bahkan rumput abadi Yin yang berguncang dengan keras. Pada titik tertentu, tetua telah meletakkan tangan di punggung Long Chen. Itu adalah tangan seputih giyok, dan energi lembut mengalir ke tubuh Long Chen. Serangan balik besar dari penggunaan bentuk ketujuh dari Split the Heavens belum merobek tubuh Long Chen ketika energi lembut ini menyedot semuanya. Sungguh kuat, Long Chen terpana oleh kemampuan rumput abadi Yin Yang. Jika dia mendapat bantuannya, bukankah dia dapat dengan bebas melepaskan bentuk ketujuh dari Split the Heavens. Dia bisa langsung membunuh siapapun yang menurutnya tidak menyenangkan. Kekagumannya pada rumput abadi Yin yang semakin kuat, dan dia memiliki pemikiran lain. Tetapi dengan menyesal, dia melihat bahwa serangannya tidak menghancurkan rantai. Lagi, Long Chen mengangkat Evil Moon sekali lagi. Bagaimanapun, dengan rumput abadi Yin yang membantunya memikul cedera, dia tidak keberatan meretasnya beberapa kali lagi. Dia hanya membuang-buang sedikit yuan spiritual. Kebetulan dia bisa terbiasa dengan teknik ini. Tidak perlu, kamu sudah berhasil. Retakan muncul di rantai. Tetua itu melambaikan tangannya, suaranya bergetar karena kegirangan. Teman kecil, terima kasih. Tidak ada cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Saya berharap suatu hari Anda bisa memecahkan permainan kematian ini, dan kita akan bertemu lagi di lapangan bintang lain. Petik 2 Senior, kamu terlalu sopan. Selain itu, kami bekerja sama, masing-masing untuk keuntungan kami sendiri. Tentang itu, he he, aku agak malu, tapi aku tahu kamu bukan orang yang picik, jadi, aku bertanya-tanya apakah kamu bisa memberikan salah satu asalmu padaku, tanya Longchen dengan wajah tebal. Penatua tersenyum dan berkata, itu tidak masalah. Akar tunggal tidak akan banyak mempengaruhi kekuatan saya. Saya hanya perlu cukup untuk menerobos penghalang dunia ini. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa meskipun akar saya dapat hidup dengan sendirinya, dibutuhkan energi hidup dan mati yang sangat besar untuk dipelihara, atau akar itu akan cepat layu dan mati. Selain itu, bahkan jika Anda memiliki metode untuk memeliharanya, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh. Dengan umur panjang manusia, seratus ribu tahun bukanlah apa-apa. Jangan buang waktu untuk menumbuhkan akarnya jika itu mengalihkan Anda dari hal-hal penting. Petik 2. Arti tetua itu jelas, Longchen harus menghabiskan waktunya untuk hal-hal lain daripada menyianyayakannya untuk menumbuhkan akarnya. Dia tidak punya cukup waktu untuk mendewasakannya. Hei hei, aku tahu, yang saya butuhkan hanyalah yang terkecil. Saya masih ingin mencoba bahkan jika saya mungkin tidak berhasil, kata Longchen. Ruang kekacauan primalnya memiliki tanah yang dipenuhi dengan energi kehidupan, dan tanah hitam yang melahap semua kehidupan yang dapat mewakili energi kematian. Jika dia menanamnya di antara kedua sisi, bukankah itu memiliki energi hidup dan mati? Baiklah, kalau begitu sepertinya aku tidak khawatir. Penatua tersenyum dan mengulurkan tangan. Itu menjulurkan lebih dari 100 akar setipis rambut. Longchen melompat. Akar ini dikompresi oleh hukum spasial. Sebenarnya, masing-masing lebih tebal dari satu kaki dan panjangnya beberapa meter. Terima kasih banyak, senior. Longchen menerima salah satu akar, dan tangannya tenggelam. Akar itu lebih berat daripada gunung. Pada saat yang sama, energi hidup dan mati hampir membuat telapak tangannya terbelah. Dia buru-buru mengirimnya ke ruang kekacauan utama. Dia menanamnya di perbatasan tanah hitam. Namun, bahkan setelah menanamnya, tidak ada reaksi apapun. Dia tidak tahu apakah itu akan bertahan. Saya tidak terburu-buru untuk pergi. Gadis itu seharusnya menjadi temanmu. Benar. Penatua melambaikan tangannya, memperlihatkan gambar Cuyao. Iya, itu dia. Longchen mengangguk. Baik, petik dua. Ruang angkasa bergetar sedikit. Cuyao, yang berada di luar pilar cahaya, lenyap dan muncul kembali di dasar kolam dewa. Dia terkejut dan membentuk segel tangan ketika dia melihat Longchen tersenyum padanya. He he, minta Ruyang keluar. Kesempatannya telah tiba. Petik dua. Liu Ruyang keluar tanpa menunggu Longchen. Merasakan energi kekacauan utama yang mengelilinginya, wajahnya yang sedingin es akhirnya tersenyum. Seorang anggota ras abadi. Iya, akar Anda sangat bagus dan mengandung jejak garis keturunan roh yang abadi. Sepertinya asal-usul Anda tidak sederhana. Tetua itu mengangguk pada Liu Ruyang dengan sedikit pujian. Liu Ruyang menyapa senior. Petik dua. Liu Ruyang yang biasanya sombong sebenarnya membungkuk dengan hormat ke arah yang lebih tua. Tampilan itu adalah salah satu rasa hormat dan kekaguman. Tidak perlu membungkuk. Petik dua. Longchen berdiri di samping tetua itu, dan dia dengan anggun menerima busur ini. Berengsek, apakah kamu mencari pemukulan? Liu Ruyang yang sebelumnya penuh hormat langsung berubah menjadi bermusuhan. Chu Yao menahan tawa ke samping. Dia tahu bahwa kesan Liu Ruyang terhadap Longchen selalu buruk. Bagaimanapun, dia pernah kalah darinya dan sangat kesal dengan kekalahan itu. Dia selalu ingin membalasnya untuk ini. Namun, Longchen adalah licin, tidak membiarkan Liu Ruyang mendapatkan keuntungan apapun. Setiap kali, dia menggoda Liu Ruyang sampai meledak. Dia sudah terbiasa. Kasar sekali. Jika bukan karena saya, apakah Anda bisa datang ke sini? Bukankah saya harus menerima ucapan terima kasih Anda? Apakah ini cara ras yang tidak mati membalas Budi? Huff, mataku telah terbuka pada dunia. Apa? Kamu ingin menggigitku ah? Petik dua. Longchen tiba-tiba berteriak saat Liu Ruyang benar-benar menggigitnya. Tangannya yang terulur langsung dimanfaatkan. Liu Ruyang adalah seorang dedalu yang abadi, dan dia mengubah giginya menjadi duri kayu, langsung menembus telapak tangannya. Dasar gadis bodoh, kenapa kamu belajar dari Guoran? Tapi saat dia menggigit orang, dia selalu menggigit pantatnya. Teriak Longchen saat Liu Ruyang menggigit lebih keras. Ini adalah pemandangan yang sangat sulit dibayangkan. Seorang wanita cantik menggigit dengan keras tangan pria. Baiklah, kalian berdua, berhenti. Apakah Anda ingin senior menertawakan Anda? Cu Yao memisahkan mereka berdua. Dia yang menggigitku, Gerutu Longchen, melihat tangannya yang berdarah. Kamu, Liu Ruyang hampir menerkam kembali ke Longchen, tapi dia ditahan oleh Cu Yao. Senior, aku telah membuatmu tertawa. Istri saya yang rendah ini tidak memiliki pengalaman dan tidak sopan. Tolong jangan salahkan dia. Longchen meminta maaf kepada tetua itu tetapi mendorong semua tanggung jawab ke Liu Ruyang. Penatua hanya tersenyum sedikit. Tidak ada yang bisa saya tertawakan. Ketika saya masih muda, saya juga memiliki teman seperti Anda, saudara laki-laki dan perempuan. Namun, sudah terlalu lama sejak saya berbicara dengan mereka. Aku sangat iri padamu, dan aku bersyukur. Petik 2 Baru sekarang Cu Yao dan Liu Ruyang mengetahui bahwa rumput abadi Yin Yang yang menakutkan ini sebenarnya diperbudak di sini oleh orang lain. Mereka berdua merasakan empati. Ayo, gadis kecil. Kekuatan Anda terbatas, dan Anda tidak dapat menyerap ramuan dewa kekacauan primal ini sekaligus. Saya akan membantu Anda. Sebentar lagi, keluarkan tubuh asli Anda dan serap sebanyak yang Anda bisa. Setelah Anda tidak dapat menyerap lebih banyak lagi, saya akan menyegel jumlah yang tersisa di dalam tubuh Anda sehingga Anda dapat menyerapnya perlahan di masa depan. Kita harus cepat menghindari gangguan di sini yang menarik perhatian pihak lain. Jika itu terjadi, aku mungkin bisa kabur, tapi kalian semua akan dalam bahaya, kata sesepuh. Hati Longchen bergetar. Liu Ruyang tidak membuang waktu lagi. Sosoknya lenyap, diganti dengan pohon willow yang mengjulang tinggi. Pohon willow itu raksasa tetapi masih tampak kecil jika dibandingkan dengan rumput abadi Yin Yang. Liu Ruyang mengirim akarnya ke kolam dewa. Rune mulai berputar di sekitar tubuhnya saat dia mulai dengan cepat menyerap ramuan di Fine Chaos Primal. Bab 1867, Belalang Darah Hantu Saat Liu Ruyang memanggil tubuh aslinya dan mulai menyerap kolam, permukaan air perlahan turun. Seluruh tubuhnya bersinar, dan pola sisik naga mulai muncul di kulit kayunya. Udara kekacauan utama menyelimuti dirinya sepenuhnya, dan cahaya suci mulai bersinar darinya, seolah-olah dia telah terbangun sebagai roh abadi, seolah-olah dia bukan lagi milik dunia fana. Saat energi kekacauan utama memasuki tubuhnya, Longchen melihat gelombang energi hitam putih yang terjalin di cabang-cabangnya. Chu Yao memperhatikan dengan penuh semangat. Ini adalah kesempatan besar bagi Liu Ruyang. Dia akan berubah total sesudahnya. Namun, setelah sekitar seperempat dari kolam dewa diserap, permukaan air berhenti turun. Liu Ruyang tertutup kabut abadi, dan tanda hitam dan putih samar muncul di daunnya. Dia telah mencapai batasnya dan tidak bisa menyerap lagi. Persiapkan dirimu. Saya akan membantu Anda. Penatua itu menempelkan telapak tangannya satu sama lain. Daun rumput abadi Yin yang raksasa melilit Liu Ruyang. Di depan rumput abadi Yin yang, bahkan tubuh asli Liu Ruyang tampak kecil. Daun hitam dan putih memiliki rune surgawi mengalir keluar dari mereka, mengembun menjadi pusaran air yang menuangkan ramuan surgawi ke tubuh Liu Ruyang. Permukaan air dengan cepat tenggelam. Hanya dalam beberapa detik, itu mencapai dasar. Baru sekarang Cuyao melihat bahwa ada dua bukaan pegas di bagian bawah. Cairan putih seperti susu keluar dari salah satunya, sedangkan cairan hitam seperti tinta cumi-cumi keluar dari yang lain. Kecepatan keluarnya kedua cairan ini sangat lambat. Berdasarkan kecepatan itu, dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk mengisi kolam ini. Daun rumput abadi Yin yang melepaskan Liu Ruyang. Dia kembali ke bentuk manusia, tetapi tanda hitam dan putih telah muncul di dahinya. Itu adalah segel yang ditinggalkan rumput abadi Yin yang dalam dirinya. Ramuan surgawi yang tersisa dikunci di dalam segel itu sehingga dia perlahan bisa menyerapnya. Tiba-tiba, Liu Ruyang mengirim telapak tangan ke Long Chen, dan terkejut, dia dikirim terbang ke kejauhan. Telapak tangan Liu Ruyang mengandung semacam energi aneh, dan Long Chen merasakan darahnya mengalir di dalam dirinya. Dia akan meledak dalam kutukan ketika Liu Ruyang berlutut di tanah menuju rumput abadi Yin yang, telapak tangannya menempel satu sama lain. Terima kasih banyak, senior. Liu Ruyang dipenuhi dengan rasa terima kasih untuk tetua ini. Dia tidak hanya menyegel ramuan surgawi di dalam dirinya, tetapi dia juga telah mentransmisikan pemahamannya tentang hidup dan mati, Yin dan Yang, pertumbuhan dan pembusukan, semua pemahaman hidupnya kepadanya. Meskipun dia belum berada pada level di mana dia bisa memahaminya sama sekali, dia perlahan bisa memahaminya di masa depan, dan dia cepat atau lambat akan mencapai ketinggian itu. Ini adalah sesuatu yang akan menguntungkannya seumur hidup dan sudah bisa disebut sebagai warisan dari seorang guru untuk seorang murid. Melihat ini, Long Chen tidak bisa mengatakan apa-apa. Liu Ruyang telah menjatuhkannya untuk mencegahnya mengambil keuntungan seperti yang baru saja dia lakukan. Nak, bangkitlah, aku malu, ini hanyalah persetujuan saya dengan teman kecil ini. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda harus berterima kasih padanya, kata orang tua itu sambil mengangkat Liu Ruyang. Liu Ruyang berdiri, dia mengangguk sedikit ke Long Chen tanpa melihatnya, dan hanya itu. Long Chen masih menunggu Liu Ruyang untuk meminta maaf, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Memutar matanya ke dalam, dia memutuskan untuk tidak berdebat dengannya tentang ini. Kepada sesepu, dia berkata, Senior. Kami dapat berbicara secara rohani. Penatua langsung beralih ke komunikasi spiritual. Long Chen terkejut. Namun, dengan menggunakan jenis komunikasi spiritual yang sama, dia berkata, saya ingin tahu apa artinya Game Breaker. Saya sudah mendengarnya beberapa kali sekarang. Petik 2 Dia telah mendengar ini dari pendaki di empat bangsa sisa kuno, dan penguasa Yun Sang juga telah mengangkatnya. Sepertinya orang lain juga menyebutkannya, tetapi bahkan sekarang, dia tidak tahu apa artinya. Dunia ini seperti papan catur. Setiap orang adalah bidak yang memiliki nasibnya sendiri. Garis hidup dan mati telah ditetapkan. Namun, beberapa orang tidak berada dalam rencana tersebut tetapi masih berada di dewan. Orang-orang seperti itu disebut pemecah permainan. Petik 2 Lalu yang disebut game ini, siapa yang mengaturnya? Tanya Long Chen. Beberapa game dibuat oleh orang-orang, beberapa dibuat oleh langit. Namun, tidak peduli siapa yang mengaturnya, para game reak selalu membawa kekacauan. Mereka tidak diterima oleh surga atau bumi, dan karenanya mereka menghadapi malapetaka yang tiada akhir. Mereka ditakdirkan untuk hidup dalam kesulitan dan kesialan. Bagi Anda untuk tumbuh ke ketinggian Anda saat ini, saya yakin Anda sudah menyadarinya. Pemecah game memecahkan papan catur dan mengubah nasib dunia. Semakin banyak pemecah permainan tumbuh, semakin mereka akan mengubah dunia, dan semakin mereka akan memengaruhi hasil akhir papan. Jadi jalanmu hanya akan menjadi lebih berbahaya. Hanya ada dua kemungkinan, Anda akan menjatuhkan dunia ini, atau dunia akan menghancurkan Anda, kata sesepuh itu. Selain itu, saya melihat sesuatu yang legendaris di tubuh Anda, jadi ada banyak hal yang tidak bisa saya katakan, saya tidak berani mengatakannya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa Dewan akan mencapai tahap terakhirnya. Jika Anda tidak menjatuhkan papan, Anda akan dihancurkan oleh papan tersebut. Petik 2 Hati Longchen bergetar. Dia tiba-tiba teringat suara yang sesekali muncul di kepalanya yang terus-menerus mengatakan bahwa waktunya hampir habis. Apakah itu mengacu pada papan ini? Teman muda, terima kasih. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk kembali ke rumah. Aku akan mengingatmu selamanya. Semoga papan catur ini bisa digulingkan dan selamat. Saya berharap kita bisa bertemu lagi. Petik 2 Tetua itu perlahan bangkit. Tubuhnya menyala, dan dia bergabung ke rumput abadi yin yang Aku akan memutuskan rantainya. Saat rantai putus, formasi akan hancur. Ada segerombolan belalang di gunung tidak jauh dari sini. Mereka akan terbangun saat formasi runtuh, dan belalang itu lebih sulit ditangani daripada Magical Beast. Kamu harus hati-hati. Suara rumput abadi yin yang terdengar di telinga mereka. Ini adalah perpisahan terakhirnya. Seluruh tubuh yin yang immortal grace mulai bergetar dengan gila. Rantai di bawahnya ditarik kencang, dan bumi juga mulai bergetar. Ada satu rantai rahasia di antara rantai yang tak terhitung jumlahnya yang sudah redup. Retakan mulai tumbuh di sepanjang itu. Itu adalah rantai yang telah dipukul Longchen. Rantai itu tiba-tiba hancur karena kekuatan rumput abadi yin yang kemudian reaksi berantai diikuti. Semua rantai bergetar, dan satu per satu, mereka hancur. Selamat tinggal. Izinkan saya berterima kasih sekali lagi. Petik 2 Rumput abadi yin yang tumbuh secara eksplosif. Itu menembus langit. Pembentukan pilar cahaya hancur, dan seluruh dunia bergetar hebat. Pegunungan runtuh, bumi tenggelam. Seolah-olah dunia akan segera dihancurkan. Para ahli di luar mulai panik ketika mereka melihat cuyau dipanggil ke dalam oleh rumput abadi yin yang namun, sekarang ketika formasi itu pecah, mereka hanya berdiri di sana dengan kaget. Kekuatan rumput abadi yin yang membuat mereka merasa seperti gunung yang menghancurkan mereka. Bahkan menggerakkan satu jari pun sulit. Pada saat ini, siapapun yang masih berniat merebut rumput abadi yin yang benar-benar idiot. Sesuatu pada tingkat itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh. Baru sekarang mereka menemukan betapa bodohnya pemikiran mereka sebelumnya. Formasinya meledak, dan bahkan bintang-bintang di langit bergetar. Setelah itu, lubang raksasa muncul di kehampaan, dan rumput abadi yin yang perlahan memasukinya. Pada akhirnya, itu lenyap di dalam lubang. Rumput abadi yin yang telah hilang, dan tekanan menakutkan telah memudar. Dunia damai. Namun, setelah guncangan hebat itu, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Long Chen masih ada. Bunuh dia. Dia pasti mendapatkan harta karun. Seorang pria bermata tajam memperhatikan bahwa Long Chen, Chuyao, dan Liu Ruan masih ada. Meskipun mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, mereka tahu bahwa Long Chen pasti mendapatkan sesuatu yang baik. Semua mata mereka memerah karena keserakahan. Sial, sudah lama sekali sejak aku dibantai. Ayo, pedangku sudah lama menjadi haus. Long Chen naik ke udara, evil moon di bahunya. Apakah mereka benar-benar mengira dia begitu mudah dibully? Melihat Long Chen masih berdiri di sana, ahli dari pilvali itu tersenyum dingin. Memegang tombak api merah darahnya, dia memimpin dalam pengisian di Long Chen. Ledakan. Tepat saat pertempuran besar akan meletus, tanah meledak, menampakkan lubang raksasa. Sekelompok belalang seukuran kepalan terbang keluar. Tubuh mereka berwarna emas, tetapi dibandingkan dengan belalang biasa, mereka memiliki sepasang penjepit di mulut mereka yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Sementara yang lainnya tampak seperti terbuat dari emas, hanya penjepit mereka yang berwarna darah. Surga, hantu darah belalang, teriak seseorang dengan panik. Pantom blut lokas biasanya berwarna emas, tetapi ketika mereka menyerang, rune berwarna darah akan muncul di sayap mereka, membuat mereka tampak merah tua. Warna emas mereka terlihat seperti biasanya, tapi begitu mereka berubah warna, itu berarti mereka marah. The Pantom Blut lokas melonjak keluar, memenuhi langit seperti gelombang raksasa. Mereka menyerang para ahli yang hadir. Sial, aku benar-benar lupa. Long Chen menepuk kakinya. Dia benar-benar lupa peringatan Yin yang Immortal Grace tentang belalang. Melihat pantom blut lokas ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Hal-hal ini bahkan lebih menakutkan daripada Magical Beast Peringkat 12. Ah! The Pantom Blut lokas sangat cepat. Empyrean yang kuat dikepung dalam sekejap, dan saat dia bertarung dengan gila, ada terlalu banyak pantom blut lokas. Salah satu dari mereka menggigit kakinya, dan dengan teriakan, seluruh tubuhnya menegang. Kemudian pantom blut lokas menyelimuti dia, dan ketika mereka pergi, dia pergi. Bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Lari! Long Chen menarik Cu Yao dan Liu Ruyan, berlari secepat yang dia bisa. Bab 1868, Huo Li Yun dari Pilfali. Ah! Sial! Bagaimana mereka bisa mengabaikan pertahanan kita? Tidak! Teriakan kaget dan ketakutan terdengar. The Pantom Blut lokas adalah jenis serangga yang aneh. Meskipun mereka juga diklasifikasikan sebagai Magical Beast, mereka adalah keanehan, sama terkenalnya dengan semut pemakan surga. Bahkan jika Magical Beast yang lebih kuat menemui mereka, mereka akan kabur. Mulut pantom blut lokas berisi rune kuat yang bisa merobek baju besi. Magical Beast peringkat 12 akan langsung berubah menjadi kerangka di hadapan jutaan pantom blut lokas. Adapun ahli manusia, kecuali mereka memiliki baju besi pada level item divine, mereka bahkan tidak akan ditinggalkan dengan kerangka. Sekali digigit penjepitnya, seluruh tubuh Anda akan menjadi kaku. Yuan spirit Anda akan membeku, dan itu berarti kekalahan. The pantom blut lokas adalah mimpi buruk di antara Magical Beast. Magical Beast seperti pantom blut lokas biasanya tidak disebut Magical Beast. Mereka berbeda dari Magical Beast lainnya seperti Lipan, Kalajengking, atau Laba-laba. Itu karena mereka tidak memiliki inti kristal, dan semua energi mereka terkonsentrasi di mulut mereka. Itu adalah kekuatan bawaan yang menakutkan. Beberapa orang bercanda bahwa apapun yang dewa telah membuat dunia ini telah membuat kesalahan dan secara tidak sengaja menciptakan beberapa hal yang bahkan mereka sendiri tidak mengerti. Belalang darah hantu ini adalah salah satu dari keberadaan itu. Rumornya adalah bahwa mereka dipandang sebagai spesies invasif di zaman kuno dan diburu. The pantom blut lokas mampu melahap semua kehidupan dari dunia. Mereka berkembang biak dengan cepat, dan jika mereka diberi kebebasan, dunia bisa menemui malapetaka. Sebagai perbandingan, semut pemakan surga sedikit lebih baik. Mereka sangat teritorial, tetapi selama Anda tidak masuk ke wilayah mereka atau membunuh mereka, mereka hanya akan mulai berburu ketika mereka lapar, dan mangsa utama mereka adalah biji bawah tanah. Daging hanyalah sebagian dari makanan mereka. Semut pemakan surga tidak secara acak meningkatkan wilayah mereka, dan mereka berkembang biak perlahan. Jadi pantom blut lokas jauh lebih buruk, wabah, mimpi buruk, bencana apokaliptik bagi dunia. Tentu saja, pengetahuan tentang pantom blut lokas hanya ada di dalam beberapa mural kuno. Mereka cukup penting untuk dimasukkan dalam mural karena ada beberapa kali dalam sejarah manusia ketika pantom blut lokas muncul, menyebabkan umat manusia membayar harga yang mahal untuk memusnahkan mereka. Sekarang, tidak ada yang menyangka ada begitu banyak pantom blut lokas tidur di bawah tanah. Seperti sarang semut yang terbalik, semua orang melarikan diri. Namun, tanah terus meledak, dan pantom blut lokas datang dari segala arah. Mereka sangat cepat, dan ketika mereka melebarkan sayap mereka, bayangan yang tak terhitung jumlahnya akan muncul. Dari sanalah, hantu, dalam nama mereka berasal. Yang paling menakutkan, orang-orang tidak tahu berapa banyak pantom blut lokas yang masih tersembunyi di bawah tanah. Tanah terus-menerus terbelah, menampakkan gua-gua besar tempat mereka terbang keluar. Cu Yao, kamu dan Ruan pergi ke arah pintu keluar, kata Long Chen. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya Cu Yao. Si idiot dari Blut Kill Hall itu telah mengarahkan pandangannya padaku. Dia memiliki semacam seni rahasia yang menyembunyikan kehadirannya. Saya hanya bisa merasakan samar-samar bahwa dia mendekati saya, tetapi saya tidak bisa mempersempit lokasinya. Saya akan menemukan cara untuk menariknya keluar. Dia terlalu berbahaya, jadi saya ingin melenyapkannya sekarang. Petik 2 Long Chen memiliki indera tajam terhadap orang-orang Blut Kill Hall, jadi dia tidak pernah takut pada mereka. Namun, orang ini benar-benar bisa menghalangi dirinya sendiri dari inderanya, yang berarti dia pasti seorang pembunuh yang menakutkan. Orang seperti itu terlalu berbahaya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi dia khawatir tentang pembunuh yang menargetkan orang lain. Cu Yao adalah seorang pembudidaya kayu dan memiliki indera tajam terhadap pembunuhan. Dia juga memiliki Liu Ruyan. Mungkin orang itu tidak dapat melakukan apapun pada Cu Yao. Namun, dalam pertarungan yang kacau, orang seperti itu terlalu berbahaya. Dia pasti akan memilih untuk menargetkan pembudidaya jiwa seperti Mengki dan Xia Chen. Jadi dia khawatir. Kalau begitu hati-hati, Cu Yao menganggup, tahu apa yang dia pikirkan. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Secara mengejutkan Liu Ruyan berinisiatif untuk bertanya. Tidak. The Phantom Blood Locust terlalu kuat, dan hanya satu gigitan bisa berakibat fatal. Saya lebih suka Anda melindungi Cu Yao. Aku akan menangani pembual dari Blood Kill Hall, kata Long Chen. Ledakan. Long Chen menebas Evil Moon, dan Saber Ki yang ganas memotong garis menembus Phantom Blood Locust. Namun, serangan ini pun hanya menciptakan celah sempit. Phantom Blood Locust lainnya yang jauh dari pusat tidak terbunuh dan hanya terlempar. Jalan itu dengan cepat menyusut. The Phantom Blood Locust juga tangguh, dan mereka biasanya hanya akan mati jika terkena inti serangan. Gelombang kejut atau semacamnya tidak dapat membunuh mereka. Penasaran? Ekspresi Long Chen berubah sedikit. Apa itu? Tanya Cu Yao. Di mana Ye Ling Shan? Dia ikut denganku, tapi kami berpisah setelah aku pergi mencarimu. Dia tidak di sini. Petik 2. Bahkan setelah sekian lama, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Awalnya, dia mengira dia bersembunyi, dan dia telah menunggu untuk menerimanya setiap saat. Namun, bahkan ketika akal surgawi menyapu medan perang, dia tidak memperhatikan Ye Ling Shan. Dengan kekuatannya, hanya ada segelintir individu yang mampu mengancamnya. Keamanannya seharusnya tidak menjadi masalah, tapi dia masih belum muncul. Dia tidak mengerti. Mungkinkah kecelakaan menimpannya? Tanya Cu Yao. Tidak, Ye Ling Shan juga seorang ahli yang membunuh langkah demi langkahnya. Dia pasti punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Mungkin dia menemukan semacam peluang khusus sendiri, kata Long Chen. Dia memimpin mereka berdua melewati pantom blut lokas. Semakin banyak dari mereka muncul, dan Long Chen berulang kali menebas pedangnya, membunuh jalan. Tepat saat Long Chen menyerang, ruang berputar, dan pedang diam-diam menembus punggungnya. Itu ditujukan tepat ke tempat tersulit bagi Long Chen untuk memblokir atau menghindar. Huff, kamu akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Long Chen mencibir. Tidak ada waktu untuk menggunakan Evil Moon untuk memblokir. Sebuah gigi naga emas tiba-tiba muncul di sampingnya. Ekspresi pembunuh blut kill hole itu berubah. Dia buru-buru memblokir giginya, tapi dia terlempar ke belakang. Dia hampir batuk darah. Saat membunuh, energinya terkonsentrasi di dalam dirinya sendiri untuk menghindari penginderaan. Meskipun dia adalah empirean yang kuat, dia tidak melepaskan manifestasinya, jadi dalam bentrokan langsung, para pembunuh berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika dia memanggil perwujudannya, maka gangguan besar seperti itu adalah sesuatu yang hanya orang mati tidak akan rasakan. Bagaimana dia bisa menyelinap menyerang seperti itu? The Blut Kill Hole memiliki seni rahasia yang memungkinkan pembunuh mereka bergabung dengan manifestasi mereka. Namun, membatasi kekuatan manifestasi mereka seperti itu untuk membuatnya tetap tersembunyi berarti mereka hanya dapat menggunakan 50% dari kekuatannya. Apa yang dikejar oleh para ahli Blut Kill Hole adalah seni pembunuhan, bukan kekuatan, dan kekuatan pertahanan mereka sangat rendah. Jadi serangan gigi naga ini hampir membuatnya batuk darah. Hari ini, aku akan melihat apakah aku bisa mengalahkanmu. Setelah serangan gigi naga, Long Chen melepaskan badai serangan dengan Evil Moon. Sementara Long Chen menyerang ahli Blut Kill Hole, Liu Ruan membentuk segel tangan, dan daun willow muncul, membungkusnya dan cuyao. Daun willow itu memiliki tanda hitam dan putih di atasnya. Mereka memancarkan aura yang tajam. Ketika mereka menabrak pantom Blut Locust, pantom Blut Locust dipaksa mundur. Akan sulit untuk membunuh mereka, tetapi memaksa melalui mereka sudah cukup. Mengikuti arahan Long Chen, mereka menyerang, mengambil keuntungan dari sementara pantom Blut Locust belum sepenuhnya memenuhi sekeliling, atau mereka benar-benar akan berada dalam bahaya. Jumlah mereka terlalu banyak. Beberapa dari hantu darah belalang akan berhasil menempel pada daun yang mereka tabrak dan gigit. Daun-daun itu akan segera layu menjadi ketiadaan. Mereka praktis tidak ada habisnya, tetapi untungnya Liu Ruan juga memiliki banyak daun untuk diambil. Dia sepenuhnya bisa mengikuti ini. Liu Ruan dan cuyao menyerang, sementara Long Chen melepaskan gelombang Saber Qi untuk menjebak si pembunuh. Ekspresi pembunuh itu sedingin es. Dengan Long Chen menyegel gerakannya, dia tidak bisa mundur. Dia hanya bisa melepaskan manifestasinya dan bertarung habis-habisan. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa bahkan tanpa seni pembunuhannya, ahli balai pembunuhan darah ini masih sangat kuat. Seni pedangnya tajam dan ganas. Bahkan dalam pertarungan langsung, Long Chen tidak dapat menekannya. Sekarang dia tahu bahwa nama dari tiga utusan surgawi di Blood Kill Hall bukan tanpa alasan. Mereka sangat kuat baik dalam pertarungan langsung atau pembunuhan tersembunyi. Hal yang membuatnya sakit kepala terbesar adalah dia tidak bisa melepaskan gerakan yang lebih kuat karena gerakan itu membutuhkan waktu untuk dilemparkan. Pembunuh itu mungkin memanfaatkan celah itu untuk melarikan diri. Untuk membunuh seorang pembunuh bayaran yang kuat diperlukan seseorang untuk melepaskan badai serangan yang tidak memberi mereka ruang untuk bernafas. Oleh karena itu, Long Chen tidak bisa berhenti sedikitpun atau si pembunuh akan menyelinap pergi. Lain kali, akan lebih sulit untuk menangkapnya. Cahaya pedang dan gambar pedang berulang kali bentrok melepaskan gelombang ki yang menghempaskan pantom Blood Locust. Gelombang ki mengejutkan para ahli yang melarikan diri. Keduanya adalah ahli sejati. Mereka benar-benar berani mengabaikan pantom Blood Locust yang mengisi ruang ini. Harus diketahui bahwa bagi mereka, memblokir belalang saja sudah dilakukan dengan gugup. Mereka takut digigit dan kehilangan nyawa sebagai akibatnya. Namun, Long Chen dan ahli dari Blood Kill Hall ini bertarung dengan intens sambil mengabaikan pantom Blood Locust. Hanya dari itu, dimungkinkan untuk melihat perbedaan di antara mereka. Tiba-tiba, masa darah hantu belalang meledak. Tombak api menembus udara di Long Chen. Long Chen, aku, Huo Liyun, akan membuatmu mati menyedihkan hari ini karena menghina Pilfali. Ahli dari Flame Divine Palace Pilfali itu tiba-tiba membunuh, melepaskan serangan yang menakutkan. Bab 1869, pertempuran hebat dimulai. Tombak api yang mengamuk menusuk ke arah Long Chen. Panasnya yang mengerikan membakar udara dan menyebabkan ruang berputar. Bahkan pantom Blood Locust pun hancur berkeping-keping. Huo Liyun dikelilingi oleh api. Perwujudannya aktif di belakangnya, dan di dalamnya ada seseorang yang duduk bersilah. Sosok itu seperti dewa, dan kekuatan keilahiannya mengguncang langit. Ledakan. Api hitam keluar dari Efil Moon, dan Long Chen menebas tombak apinya. Itu seperti matahari yang meledak, dan pantom Blood Locust di sekitarnya dibakar. Saat Long Chen menghadapi tombak Huo Liyun, pembunuh manusia dari balai Blood Kill menghilang. Auranya benar-benar hilang. Ekspresi Long Chen sedikit serius. Musuh yang bisa dia hadapi secara terbuka tidaklah menakutkan. Namun, memiliki seorang pembunuh yang menunggu saat dia bertarung habis-habisan melawan orang lain pasti berbahaya. Itu memiliki kemungkinan untuk membunuhnya. Bagus. The Black Illusion Dragon Flame akan berganti master hari ini. Petik 2. Huo Liyun mengarahkan tombak apinya ke Long Chen. Matanya bersinar dengan rakus. Bagaimanapun, Black Illusion Dragon Flame Long Chen adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap pembudi daya api. Jika Anda memiliki kemampuan, maka datang dan ambillah, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Dia mungkin ahli yang menakutkan, tapi Long Chen tidak takut padanya. Dari pertukaran sebelumnya, Long Chen telah mengkonfirmasi bahwa Huo Liyun adalah ahli pada level yang sama dengan Si Eluo dan yang lainnya. Dia tidak menyangka Pil Fali menyembunyikan ahli yang begitu menakutkan. Sepertinya dia meremehkan mereka. Namun, bahkan menghadapi Huo Liyun dan utusan surgawi dari Blood Kill Hall bersama-sama, yang dia rasakan hanyalah niat pertempuran yang melonjak. Jiwanya mulai memanas, dan darah seperti perang yang mengalir melalui tulang-tulangnya mulai aktif. Memiliki tempat yang bagus sebagai kuburan Anda adalah keberuntungan Anda, teriak Huo Liyun. Tulang saya tidak mudah untuk dikubur. Tentu saja, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mencobanya. Ngomong-ngomong, saya punya pertanyaan. Apakah Pil Fari sudah datang? Memeriksa Long Chen. Diam. Peripil bukanlah seseorang yang idiot sepertimu yang bisa kau sentuh. Petik 2. Begitu Long Chen menyebutkan peripil, Huo Liyun sepertinya menjadi singa yang marah. Dengan raungan marah, tombak apinya menembus ke arah Long Chen. Dia juga bukan orang idiot sepertimu yang bisa kau sentuh. Long Chen langsung mengerti. Api hitam keluar dari Efil Moon, mengubahnya menjadi pedang api hitam raksasa. Ledakan. Ketika Efil Moon dan tombak api bertabrakan, bumi runtuh di bawah mereka. Api hitam dan merah melonjak ke segala arah. Tempat ini langsung menjadi lautan api yang membakar pantom blut lokas. Api Long Chen menduduki peringkat kedua di Earth Flame Rankings, dan kekuatannya cukup untuk membakar langit dan menguapkan lautan. Adapun api berwarna darah Huo Liyun, itu adalah semacam api inti. Salah satu leluhur Huo Liyun telah menjadi jenderal terpercaya dari dewa, dan nyala api inti ini adalah berkah dari dewa itu. Itu berisi jejak kekuatan surgawi. Api inti semacam ini dapat terus memurnikan api lain, menggabungkan semuanya ke dalam garis keturunannya. Itu agak mirip dengan bagaimana Huo Long terus-menerus menyerap api bumi lainnya. Oleh karena itu, Huo Liyun adalah senjata rahasia yang dipelihara Pil-Fali, dan dia memiliki keuntungan alami sejak lahir. Semua jenis api bumi telah diberikan kepadanya, apapun yang dia inginkan. Api intinya berisi api bumi dari setiap pembudidaya api di benua surga beladiri. Namun, meskipun Pil-Fali telah melakukan yang terbaik untuk menciptakan kejeniusan seperti itu, beberapa hal tidak dapat dibeli dengan uang. The Black Illusion Dragon Flame dan Heaven Inchin Rating Flame di tangan Long Chen adalah hal-hal yang tidak dimiliki Huo Liyun. Jika api intinya bisa menyerap api Naga Ilusi Hitam, kekuatan tempurnya akan langsung melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah salah satu tujuan Huo Liyun untuk datang ke dunia Yin Yang. Dia menginginkan kehidupan Long Chen, serta Earth Flamenya. Huo Liyun berulang kali memukul dengan tombaknya, dan Evel Moon gemetar saat tombak itu diblokir. Api hitam dan merah terus berbenturan, menyebarkan bola api di sekitarnya. Brengsek, kamu hanya sampah yang tidak layak disebut. Yang Anda andalkan hanyalah keberuntungan. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk menjadi kodok yang berterhadap angsa? Raung Huo Liyun, ekspresinya berubah karena marah. Huo Liyun adalah keturunan dari salah satu tetua Flame Divine Palace, dan dia akan menjadi komandan Flame Divine Palace di masa depan. Dapat dikatakan bahwa Flame Divine Palace adalah pasukan rahasia Pil Fali. Meskipun banyak tetua alkimia Pil Fali memandang rendah Flame Divine Palace karena mereka tidak dapat memurnikan pil, bahkan sesepu itu tahu bahwa hubungan antara Pil Fali dan Flame Divine Palace tidak sesederhana itu. Dalam pandangan Flame Divine Palace, ahli nomor satu mereka, Huo Liyun, adalah pasangan alami untuk Pil Fari yang jenius. Yang satu memiliki seni alkimia yang tak tertandingi, dan yang lainnya memiliki kekuatan tempur yang mendominasi. Sebenarnya, bahkan fosil hidup dari Flame Divine Palace dan Pil Fali berharap untuk melihat mereka berdua berakhir bersama. Ketika Pil Fali mengatur untuk mengeluarkan senjata rahasia mereka, Huo Liyun, mereka telah mengatur agar mereka berdua bertemu. Itu bisa dianggap sebagai mak comblang. Sayangnya, Pil Fari tetap acuh-ta'acuh terhadap Huo Liyun sepanjang waktu. Akhirnya, Huo Liyun tidak bisa menahan rasa kagumnya terhadapnya. Kemudian, dia langsung ditolak oleh Pil Fari. Dia dikenal di Pil Fali sebagai orang baik yang tidak pernah berbicara begitu belak-belakan. Namun, Huo Liyun adalah orang pertama yang menghadapi penghinaan dinginnya. Dia secara langsung mengatakan kepadanya untuk tidak mengganggunya lagi. Saat itu, Huo Liyun terkejut dan marah, serta terlalu malu untuk menunjukkan dirinya. Dia adalah seorang ahli tertinggi dan merasa bahwa dialah satu-satunya yang layak untuknya. Jadi dia bertanya mengapa dia menolaknya. Bagaimana dia kurang? Tanggapannya sederhana. Dia berkata bahwa hanya ada satu orang yang layak untuknya, dan tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk berdiri di sampingnya. Ketika dia mengatakan ini, Huo Liyun segera pergi dengan marah. Dia tahu bahwa Pilferi sedang berbicara tentang Longchen. Itu karena Pilferi telah bertemu Longchen di Skywood Divine Palace dan mengenalinya sebagai Longsan yang telah menyebabkan kekacauan besar di Pilvali. Saat itu, Longsan dikabarkan telah menerima kasih sayang Pilferi. Setelah itu, berita bahwa Longsan sebenarnya adalah Longchen menyebabkan gelombang besar. Selama kontes danau jade, Longchen bahkan telah memberikan bunga Pilferi, menceritakan kisah cinta yang indah dan pedih. Dikatakan bahwa Pilferi telah menangis karena emosi pada saat itu. Mungkin dia benar-benar jatuh cinta padanya. Desas-desus ini tidak hanya dibahas di dunia luar, tetapi juga dibahas secara diam-diam di dalam Pilvali. Akibatnya, para sesepuh dengan kasar memarahi para penggosip itu, dan beberapa dari mereka bahkan diusir dari Pilvali. Baru kemudian gosip itu berakhir. Semua ini awalnya hanya gosip yang didengar Huo Liyun, tetapi ketika Pilferi secara pribadi mengkonfirmasi rumor tersebut, amarahnya melonjak. Pada saat itu, Huo Liyun melontarkan kutukan, mengatakan bahwa Longchen adalah sampah, pengecut, dan sepotong sampah yang bisa dia bunuh dengan satu tangan. Adapun peripil, dia hanya tersenyum acuh tak acuh tanpa mengatakan apapun. Penghinaan diam-diam itu menambahkan minyak ke api, dan Huo Liyun sangat marah karena dia telah menyerang peripil. Dikatakan bahwa pertempuran baru saja dimulai sebelum dihentikan oleh Master Lembah. Setelah memarahi mereka berdua, masalah itu telah berakhir. Namun, Huo Liyun tidak pernah melupakannya, dan sekarang orang yang paling dia benci ada di hadapannya. Awalnya, Huo Liyun mampu mempertahankan citra seorang ahli, tetapi begitu Long Chen mengangkat Pilferi, dia seperti gunung berapi yang meletus. Sepertinya Long Chen telah membunuh ayahnya. Dia ingin membunuh Long Chen, tetapi dia juga merasa seperti itu saja tidak akan menyelesaikan kebenciannya. Dia memiliki keinginan untuk merobek Long Chen, sedikit demi sedikit. Masalah Pilferi telah menjadi pukulan pertama dan terbesar dalam hidupnya, dan dia tidak dapat menerimanya. Tombak dan pedang mereka berulang kali bentrok, melepaskan gelombang api. The Phantom Blood Locust sekarang tidak lagi berani mendekat, dan mereka terbang ke kejauhan. Empirin senang melihat ini. Mereka telah dikepung dan tidak dapat menembus lapisan belalang darah hantu. Sekarang, mereka berdiri di tepi medan perang di mana kobaran api sangat kuat. The Phantom Blood Locust tidak berani mendekat, sementara mereka mampu melawan. Itu jauh lebih aman daripada menantang jutaan Phantom Blood Locust sendiri. Waktu dupa hanya sebentar sejak Phantom Blood Locust muncul, tetapi lebih dari 30 dari mereka telah mati. Mayat mereka hilang, dan Yuan Spirit mereka dimusnahkan. Untungnya, sebagian kecil dari mereka berhasil melarikan diri tepat waktu sebelum Phantom Blood Locust menyelesaikan pengepungan mereka. Namun, mayoritas tidak bisa melarikan diri. Mereka terjebak berdiri di tepi medan perang, menonton pertarungan Long Chen sambil tetap berjaga-jaga melawan Phantom Blood Locust. Orang-orang telah mengatakan bahwa Pil Fali telah menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Sepertinya rumor itu benar. Huo Liyun ini sama sekali tidak dikenal sebelumnya, tapi dia sangat kuat. Petik 2 Tepatnya, kekuatan Pil Fali bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang luar. Pil Fali selalu menjadi pemasok utama Pil Obat Benua Surga Beladiri, dan kekayaan mereka menakutkan. Setelah bertahun-tahun, berapa banyak uang yang telah mereka kumpulkan. Bisakah Sekte Suantian Dao atau Aliansi Surga Beladiri dibandingkan dengan mereka? Petik 2 He he, sekarang aku akan melihat bagaimana Long Chen meninggal. Ada juga utusan surgawi dari Blood Kill Hall yang bersembunyi di sekitar sini. Saya ingin tahu apakah Long Chen akan mati untuk Huo Liyun atau pembunuh itu. Ledakan Tepat pada saat ini, suara ledakan besar terdengar. Kedua senjata mereka memancarkan cahaya surgawi yang menyala-nyala. Bab 1870, Kekuatan Gigi Naga Cincin surgawi di belakang Long Chen bergetar, dan lima bintang berputar di matanya. Pada saat ini, api hitam terus-menerus menyembur keluar dari Evil Moon, dan tangisan naga yang samar bisa terdengar. Huo Long juga melepaskan semua kekuatannya. Ledakan. Senjata mereka sekali lagi bentrok. Keduanya terlempar ke belakang, dan masing-masing mengambil sembilan langkah untuk menjauh. Ketika Long Chen mencapai langkah kesembilannya, bahkan sebelum stabil, dia tiba-tiba menebas Evil Moon di belakangnya. Api meledak keluar dari Evil Moon, mengirimkan utusan Dewa Blood Kill Hall terbang. Enyahlah, kamu hal yang memalukan. Long Chen mendengus. Kemudian, pembunuh bayaran itu benar-benar Enyahlah. Dia menghilang di udara. Para ahli di sekitarnya terkejut bahwa Long Chen mampu menangani serangan diam-diam pembunuh itu. Dia adalah salah satu dari tiga utusan surgawi mereka, dan serangannya tepat waktu, tetapi Long Chen sepertinya sudah mengharapkannya. Hanya satu ayunan pedangnya membuat orang merasa kedinginan. Ketenarannya bukan tanpa alasan. Ledakan. Long Chen baru saja memaksa kembali si pembunuh ketika Huo Liyun menyerang dengan tombaknya. Kali ini, Yuan Spiritnya dipanggil. Yuan Spiritnya membentuk segel tangan, dan nyanyian suci memenuhi udara. Kitab Suci Nirwana, saya tahu itu juga, petik dua. Long Chen juga memanggil Yuan Spiritnya dan mengaktifkan Nirvana Scripture. Dengan keduanya mengaktifkan kitab suci sekaligus, seolah-olah dewa tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya hadir di seluruh dunia ini, semua bernyanyi serempak. Dunia bergidik saat energi api tak berujung melonjak ke arah mereka berdua. Itu seperti minyak telah dilemparkan ke energi api mereka. Seluruh dunia hampir terbakar. Surga, energi api yang menakutkan. Teriakan kaget terdengar saat tanah mulai mencair dan langit mulai berputar. Bagaimana Long Chen bisa mengetahui kitab Nirvana juga? Teriakan kaget terdengar ketika para ahli melihat Long Chen menggunakan gerakan yang sama. Selain itu, sebagian besar energi api mengalir ke sisi Long Chen. Rupanya, Long Chen pernah menyamar di Pil Vali dengan menyamar sebagai Long San. Dia tidak hanya menyebabkan keributan, tetapi dia juga merebut hati Peripil. Rumor mengatakan bahwa Peripil mengajarinya kitab suci Nirvana secara pribadi. Petik 2. Sebenarnya, Nirvana skripturnya adalah sesuatu yang dia peroleh dari wilayah api naga langit. Namun, begitu identitasnya sebagai Long San terungkap, imajinasi orang menjadi tidak terbatas. Ada desas-desus bahwa itu diajarkan kepadanya oleh Peripil. Dia sangat beruntung. Apakah semua wanita itu buta? Bagaimana mereka bisa jatuh cinta padanya? Saya tidak melihat sesuatu yang menarik tentang dia, kutuk seorang ahli dari aliansi keluarga kuno. Jika wajahmu tidak terlalu bopeng dan kamu bisa memperbaiki mata julingmu, mungkin kamu bisa bersaing dengan Long Chan, ejek seseorang dari jalur rusak. Mendengar seseorang yang begitu jelek sebenarnya mengatakan sesuatu seperti ini, bahkan orang-orang dari The Corrupt tidak mampu menahannya. Berengsek, apa kamu sedang mencari masalah? Geram pria bopeng itu. Sebenarnya, bopengnya bukanlah bopeng. Mereka adalah jenis rune dao surgawi bawaan dan tanda garis keturunan yang diwarisi. Adapun matanya yang juling, itu adalah kemampuan surgawi khusus yang bisa tumpang tindih dengan dua gambar di ruang di depannya. Saat bertarung, itu bisa melempar musuhnya, dan itu adalah keuntungan besar. Namun, orang dari jalur rusak ini sebenarnya mengejeknya menggunakan dua hal yang paling dia banggakan. Yang lainnya mundur selangkah. Tempat ini telah mengumpulkan orang-orang dari semua kekuatan besar. Jalan yang benar dan jalan yang rusak ada di sini. Namun, orang-orang dari jalan yang benar adalah semua ahli yang telah menghianati aliansi surga bela diri. Siapapun yang tetap setia kepada aliansi surga bela diri di sini telah melarikan diri atau terbunuh. Ini juga mengapa ketika Long Chen memasuki tempat ini, dia telah melihat semua orang dari jalan yang benar menatapnya dengan kewaspadaan dan bahkan permusuhan. Saat mereka berdua memulai pertarungan sengit di langit, sosok ketiga muncul di dalam api. Di beberapa titik, si pembunuh gagal dalam serangan diam-diam dan bahkan terluka. Oleh karena itu, dia telah memilih untuk menyerah pada serangan diam-diam dan bertarung secara terbuka. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sebelum ini, Long Chen telah menyebarkan bubuk obat di udara yang tidak terlihat, tidak berbau, dan tidak menimbulkan efek berbahaya. Namun, itu bisa meresap ke dalam kulit seseorang tanpa mereka sadari. Mengandalkan koneksi mentalnya ke bubuk obat, dia bisa secara akurat menunjukkan lokasi pembunuh dan memberinya luka serius. Pembunuh itu kemudian merasakan ada sesuatu yang salah dan beralih ke serangan frontal. Manifestasinya muncul, dan ada gambar aneh di dalamnya. Itu tampak seperti mata iblis. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, tanda aneh akan menyala di mata itu, dan tanda yang sama akan berkedip di pedangnya. Setiap ayunan pedang cahayanya sebenarnya mampu memblokir Evil Moon. Itu jelas semacam seni rahasia, atau tidak mungkin dia bisa memblokir kekuatan ledakan Long Chen. Aku ingin dia hidup, teriak Huo Li Yun, jelas kepada si pembunuh. Adapun si pembunuh, dia tidak menjawab. Dia tidak setuju atau menolak. Tidak diketahui apa niatnya. Ledakan. Long Chen memaksa pergi tombak Huo Li Yun dengan ayunan Evil Moon, pada saat yang sama menghindari pedang pembunuh bayaran itu. Dia mencibir, apakah Anda berencana melelahkan saya untuk menangkap saya hidup-hidup? Imajinasi Anda sangat kuat. Karena itu masalahnya, tunjukkan pada saya kartu truf apa yang membuat Anda begitu sombong. Petik 2. Cincin surgawi Long Chen mulai berputar dengan cepat. 108 ribu bintangnya langsung meledak dengan kekuatan. Sebuah gigi naga emas raksasa tiba-tiba menusuk ke arah Huo Li Yun dengan cahaya yang menyala-nyala. Raungan naga samar-samar bisa terdengar. Gigi itu seperti anak panah, langsung tiba di depan Huo Li Yun. Dia terkejut, seperti sebelumnya, kekuatan gigi naga tidak begitu besar. Dia buru-buru memblokir. Tombak apinya meledak, dan semburan naga mungkin juga meletus. Namun, begitu api meledak, itu mengungkapkan tombak lain di dalam tombak apinya. Tombak apinya sebenarnya bukan senjata roh tapi benda suci yang sebenarnya. Hanya saja itu telah ditutupi dengan api. Ketika gigi naga mengenai tubuh asli tombak, dering logam terdengar. Suara benturan logam dengan logam menyebabkan orang meringis. Huo Li Yun terlempar ke kejauhan. Ekspresinya sedikit berubah, karena dia tidak menyangka gigi naga memiliki kekuatan seperti itu. Saat Long Chen memaksa mundur Huo Li Yun, dia mengayunkan Evil Moon dengan raungan marah. Semua kekuatannya meledak, split the heavens enam. Membunuh God Void Breaking Slash. Pembunuh itu mendengus, dan cahaya surgawi meletus dari pedangnya. Gambar pedang Long Chen benar-benar hancur saat bersentuhan dengan cahaya pedang itu. Lengannya gemetar, dan dia batuk seteguk darah. Berengsek, itu kekuatan item divine, mengutuk Long Chen di dalam. Pembunuh itu telah mengaktifkan kekuatan item sucinya, itulah sebabnya Long Chen dirugikan. Evil Moon masih tertidur dan tidak bisa membantunya dengan cara yang sama. Dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari pertarungan seperti ini. Melihat Long Chen batuk darah, semua ahli yang menonton tersenyum. Di mata mereka, Long Chen akan sulit melarikan diri. Semua orang telah menyebar dan mengepung medan perang, tidak memberinya kesempatan untuk lari. Long Chen, tidak ada tempat bagimu untuk pergi. Item surgawi Anda hanyalah hiasan. Huo Liyun tertawa. Mengetuk gigi naga itu, tombaknya menusuk ke arah Long Chen. Kali ini, Rune berwarna darah di tombak Huo Liyun menyala, dan kekuatan surgawi mengamuk. Jelas, dia juga melihat masalah dengan Evil Moon dan tahu bahwa dia bisa memanfaatkannya. Biasanya, para ahli ini tidak akan mau mengaktifkan item divine mereka kecuali mereka tidak punya pilihan. Itu karena mereka bukan ahli nether passage. Mengaktifkan item divine mereka tidak hanya membutuhkan sejumlah besar yuan spiritual, tetapi juga menghabiskan energi inti item divine. Jika energi inti ini tidak diisi ulang pada waktu yang tepat, itu akan sangat mempengaruhi kekuatan item dewa itu. Namun, penglihatan Huo Liyun sangat tajam, dan dia segera melihat masalah dengan Evil Moon, jadi dia langsung mengaktifkan kekuatan divine item miliknya. Dengan suara ledakan, Long Chen dikirim terbang lagi, batuk lebih banyak darah. Dia tidak dapat mengaktifkan divine power senjatanya. Saat dia terbang kembali, Long Chen buru-buru mengirim gigi naga untuk memblokir Huo Liyun, tetapi Huo Liyun menjatuhkannya dengan tombaknya. dia menyerang Long Chen sekali lagi. Yang terburuk dari semuanya, di belakang Long Chen adalah si pembunuh, pedangnya mengeluarkan cahaya surgawi. Dia menghadapi musuh dari depan dan belakang. Berengsek, aku akan keluar. Long Chen tiba-tiba berteriak. Mengabaikan tombak Huo Liyun, dia benar-benar menebas pedangnya langsung ke si pembunuh, sepertinya ingin mati bersamanya. Pembunuh itu tersenyum mengejek. Cahaya pedangnya bergeser, dan dia benar-benar beralih ke pertahanan. Dia secara alami tidak akan mengorbankan hidupnya. Selama dia memblokir Long Chen, serangan Huo Liyun akan merenggut nyawa Long Chen. Saat semua orang tersenyum melihat bagaimana Long Chen akan mati, Long Chen juga tersenyum. Mulai hari ini, tiga utusan surgawi akan menjadi dua. Petik dua. Batu batacian muncul di belakang Long Chen, berkembang pesat. Di saat yang sama, cahaya kemasan memenuhi langit. Delapan belas gigi naga muncul sekaligus. selamat menikmati.